Wiro Sableng 159, Bayi Satu Suro Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 karya, Bastian Tito Episod, Bayi Satu Suro sama dengan 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 Seri Paduka Ratu Penguasa Laut Utara perhatikan air di dalam Nampan Lalu berkatanya Ibtumbal Jiwo, Patih Wirabumi, jika memang kalian inginkan bayi itu, sebelum tengah hari besok kita akan mendapatkannya. Ada petunjuk bayi itu akan dibawa ke Tanah Jawa terserah apa kalian ingin melakukan sekarang atau menunggu sampai bayi berada di Tanah Jawa, Sri Paduka Ratu, kami dikejar waktu. Kalau boleh memohon kami ingin pekerjaan ini dilakukan sekarang juga, katanya Ibtumbal Jiwo. Nyi kuncuk jingga menghadap lurus-lurus ke arah Ibtumbal Jiwo dan Patih Wirabumi. Sebagai jaminan kalian tidak berdusa dan tidak akan melanggar janji, atas nama Sri Paduka Ratu maka Patih Kerajaan selaku yang berkepentingan harus menyerahkan matuk kirinya Ibtumbal Jiwo tersurut satu langkah. Patih Wirabumi melengak kaget dan pucat wajahnya. Testa besar yang diadakan Wirabumi di gedung kepatian dimaksudkan untuk tanda syukur atas pengangkatan dirinya sebagai Patih Kerajaan berubah menjadi malapetaka. Ditemani pendekar 212 Wiro Sableng, Nyiretno Mantili berhasil menyusup ke tempat Testa. Meskipun Wiro dapat mencegah Nyiretno Mantili membunuh Patih Kerajaan yang adalah suaminya sendiri, namun tiga orang menemui ajal. Korban pertama adalah kagak lenting aliasi Matuelang. Seperti diceritakan sebelumnya takoh silat ini adalah orang yang membunuh Cakatua pengasuh kemuning, boneka yang dalam otaknya yang tidak waras dianggap seperti bayinya sendiri oleh Nyiretno Mantili. Cagak lenting dihantam dengan ilmu sepasang cahaya batu kemalah yaitu dua larik sinar putih yang keluar dari sepasang metu boneka kayu. Mayatnya dilempar ke panggung pertunjukan, disaksikan orang banyak hingga menimbulkan kegegeran besar. Korban kedua dan ketiga adalah perwira tinggi Sukodaluh dan tokoh adat Istana Kimulur Jumena. Keduanya juga tewas di tangan Nyiretno Mantili. Wira bumi yang merasa ilmu kesaktian yang telah didapatnya tidak mampu berbuat banyak karena dia masih belum berhasil membunuh bayi yang dilahirkan Nyiretno Mantili, malam itu juga menghubungi Nyait Tumbal Jiwo. Seng Guru ternyata tidak bisa muncul, hanya mengirimkan suara mengiang. Nenek dari alam roh itu memberitahu bahwa akibat kekalahannya sewaktu bertarung melawan Purnama, wujud rohnya tercabik-cabik dan dia baru mampu memperlihatkan diri kembali setelah 120 hari. Untuk melindungi murid dan sekaligus kekasih Buddha nafsunya itu Nyait Tumbal Jiwo memasukkan lewat dubur sebuah paku sakti ke dalam tubuh wira bumi yang konon disebut paku merah penyumbat bala. Wira bumi juga dinasihakan agar untuk sementara pergi dulu mengamankan diri ke goa giri jati di pantai selatan. Dua hari kemudian, saat malam menjelang pagi, masih gelap dan dingin tiga kuda besar berlari cepat menunju pantai selatan. Kuda di sebelah depan penunggangnya adalah patih kerajaan wira bumi. Kuda kedua di samping kanan ditunggangi searang kakek berjubah hungu, berkulit hitam keling, dikenal sebagai tokoh silat istana bernama Kiluak Ireng. Kuda ketiga berada di sebelah belakang, ditunggangi lelaki muda bertubuh tegap kekar bernama Bantarangin, diketahui sebagai kepala pengawar gedung kepatian. Di satu kelokan jalan wira bumi berpaling pada Kiluak Ireng, memberi isyarat dengan gerakan kepala. Lalu hentikan kuda, diikuti dua orang lainnya. Saya sudah tahu kan jeng patih ada orang mengikuti kita, ucap Kiluak Ireng. Jika kan jeng patih mengizinkan, aku mencium bahaya, potong wira bumi. Kepala pengawar gedung kepatian Bantarangin cepat mengambil keputusan. Kan jeng patih dan Kiluak Ireng biar saya yang nenangani. Saya akan menghadang dan mencari tahu siapa orang yang berani menguntit kita. Pasti dia membekal niat jahat, pergilah, kami menunggu di sini, kata Kiluak Ireng. Setelah cukup lama ditunggu kepala pengawal tak kunjung muncul. Kiluak Ireng mulai gelisah dan patih wira bumi merasa curiga. Kiluak, ada yang tidak beres, kata Seng Patih. Aku khawatir sesuatu terjadi dengan kepala pengawal saya akan menyelidik, kata tokoh silat istana itu. Pergi cepat. Aku menunggu di sini. Jika terjadi sesuatu lekas kembali, saat itu satu cahaya merah entah dari nana datangnya menyusup masuk ke dalam kepala lewat ubun-ubun wira bumi. Lalu ada suara menginyang di pelingah Seng Patih wira bumi, harap kau berlaku waspada. Dirimu dalam bahaya, wira bumi kenali suara itu. Nyait tumbal jiwa tubuh wira bumi bergetar. Sesaat kemudian secara aneh wajah dan tubuhnya telah berubah menjadi seorang gadis cantik mengenakan pakaian ringkas warna merah mudal. Nilah penampilan penjelmaan yang biasa dilakukan nyait tumbal jiwa jika dia hendak bercinta dengan wira bumi. Namun kali ini ilmu kesaktian tersebut dipergunakan untuk melindungi Seng Burib. Menyadari dirinya berubah tentu saja wira bumi renang jadi kaget. Wira bumi, kau tak usah kaget atau takut. Dirimu berubah demi keselamatanmu, suara nyait tumbal jiwa mengiang di pelingah wira bumi membuat Seng Patih merasa lega. Sesuai perintah wira bumi, Kilwa Ireng segera mengebrak kuda tunggangannya. Namun di depan sana tiba-tiba muncul seekor kuda hitam, berlari kencang membawa sesosok tubuh berlumuran darah. Itu kuda bantarangin. Apa yang terjadi? Astaga! Orang di punggung kuda itu. Luak Iekas periksa meskipun wujudnya telah berubah menjadi seorang gadis cantik namun suara Seng Patih masih tetap suara laki-laki. Suara wira bumi. Kilwa Koreng cepat melompat dari punggung kuda. Dengan gerakan kilat dia menyambar tali kekang kuda hitam hingga binatang ini tersentak meringkik keras dan berhenti berlari. Sepasang matu Kilwa Koreng mendelik tengkuk dingin merinding. Dia segera mengenali sosok bergelimang darah di punggung kuda hitam dan cepat-cepat menurunkan, lalu dibaringkan di tanah. Kanjeng Patih bantarangin dibunuh Kilwa, berpaling ke arah patih kerajaan. Kanjeng Patih, Kilwa Koreng terperangah kaget yang dilihatnya duduk di atas punggung kuda bukan patih kerajaan wira bumi tetapi seorang gadis cantik berpakaian merah muda berkulit kuning langsat. Kau siapa? Tanya Kilwak heran. Manakah Kanjeng Patih wira bumi, gadis di atas kuda tidak menjawab dia memutar kuda siap meninggalkan tempat itu. Tapi cepat dihalangi oleh Kilwak sambil menahan tali kekang kuda. Si gadis pegang tangan tokoh silat istana itu lalu berkata. Suaranya kini suara perempuan. Kilwak, aku pergi duluan. Kutunggu kau di Gowa Giri Jati. Ada orang lain mendatangi ke arah tempat ini aku tidak mengerti, Kilwak berucap. Orang lain siapa? Kau sendiri siapa Kilwak koreng memandang berkeliling tapi dia tidak melihat patih kerajaan. Dia memperhatikan kuda yang ditunggangi si gadis. Jelas itu adalah kuda yang sebelumnya ditunggangi Seng Patih. Tokoh silat istana ini tidak bisa berpikir lebih panjang karena saat itu dihadapannya mendatangi seekor kuda coklat, ditunggangi seorang perempuan muda cantik bertubuh kecil dalam bentuk samar. Siapa lagi ini? Perempuan bertubuh samar. Edan. Mengapa banyak keandahan di tempat ini membatin Kilwak kireng? Sementara itu gadis berpakaian ringkas merah muda yang sebenarnya adalah patih wira bumi dengan gerakan cepat segera mengebrak kuda meninggalkan tempat itu. Sosok perempuan samar di atas kuda coklat keluarkan pekekan keras. Sementara tubuhnya berubah menjadi lebih jelas, dia melesat ke udara lalu melayang turun menghadang jalan kuda yang ditunggangi gadis berpakaian merah muda yang asli sebenarnya adalah patih wira bumi. Ketika wira bumi yang penampilannya sebagai seorang gadis cantik berpakaian merah muda melihat siapa adanya gadis bertubuh kecil yang menghadang di tengah jalan, kagetnya bukan alang kepalang. Retno Mantili, ucap patih kerajaan dengan suara bergetar dada bergebar. Saat itu si gadis berpakaian merah muda mendengar suara mengiang. Wira bumi, rohku ada dalam tubuhmu. Cepat tinggalkan tempat ini. Segera pergi ke goa Girijati. Aku sudah membuat benteng perlindungan bagi dirimu di sana, nyait tumbal jiwo. Aku harus membunuh perempuan muda yang membawa boneka itu. Kau lihat sendiri. Dia adalah Retno Mantili. Istriku kasit. Keadaan sudah kasit. Saatnya tidak tepat. Biar Kiluak Koreng yang mengurus perempuan itu jawab suara mengiang. Di tengah jalan Nyiretno Mantili tolakkan tangan kiri ke pinggang sementara tangan kanan memegang boneka kayu. Dua kaki dikembang. Mete memandang berkilat tak berkesip ke arah gadis pakaian merah dan Kiluak Kireng. Kalian berdua jangan ada yang berani bergerak. Apalagi berani tinggalkan tempat ini, Nyiretno Mantili mengancam. Tangan yang memegang boneka perlahan-lahan diangkat setinggi dada. Kiluak. Lekas bereskan perempuan sinting itu perintah gadis baju merah muda. Kiluak jadi bingung. Kan jengpa, Kiluak gelengkan kepala. Aku, gadis berpakaian merah muda jadi tidak sabaran. Dia mengebrak kuda tunggangannya. Binatang ini menghambur ke depan siap menerjang Nyiretno Mantili. Hik, hik, perempuan di atas kuda jangan mengira aku tidak tahu siapa ujimu sebenarnya Nyiretno umbar suara tertawa. Ketika terjadi perubahan atas diri wira bumi tadi Nyiretno Mantili sempat melihat dan juga mendengar Kiluak Kireng masih memanggil gadis berpakaian merah dengan sebutan kan jeng patih. Walaupun otaknya tidak waras namun dalam keadaan dan hal-hal tertentu Nyiretno Mantili mampu berpikir lebih jernih dari orang waras. Nyiretno arahkan boneka kayu pada kuda besar yang hendak menabraknya. Jari-jari tangan menekan. Dua larik cahaya putih menyambar keluar dari dalam dua mati boneka kayu. Menghajar telak kuda besar yang ditunggangi gadis berpakaian merah muda, lumung sepasang cahaya batu kumala. Dada terbelah, kaki kanan buntung. Kuda keras meringkik dasyat lalu roboh ke tanah. Wira bumi dalam wujud gadis berpakaian merah muda cepat selamatkan diri dengan melesat ke udara, jungkir balik lalu melayang turun ke belakang Kiluak Kireng yang sampai saat itu masih kebingungan. Apalagi barusan menyaksikan kematian kuda besar dihantam dua cahaya yang keluar dari sepasang metu boneka kayu. Kiluak Kireng. Aku patih kerajaan. Bunuh perempuan yang memegang boneka itu saat itu Fajar telah menyingsing dan keadaan menjadi cukup terang. Kiluak berpaling. Dia tetap saja melihat gadis cantik berpakaian merah, bukannya seng patih kerajaan. Tokoh silat ini jadi tambah bingung. Di saat yang sama Nyiretno Mantili sudah melompat ke hadapan kedua orang itu sambil mengacungkan boneka kayu. Kiluak. Lekas hantam. Tunggu apa lagi? Teriak gadis baju merah muda alias wira bumi yang jengkel melihat tokoh silat itu hanya tertegak bengong. Habisi perempuan yang memegang boneka itu. Pasti dia yang telah membunuh bantar angin untungnya Kiluak Kireng cepat sadar dan menguasai diri. Tokoh silat ini memang tidak tahu siapa sebenarnya perempuan cantik bertubuh kecil memegang boneka itu. Dia melompat ke arah Nyiretno Mantili sambil tangan kanan lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam penuh dalam jurus yang disebut tangin melanda puncak maha meru. Mus angin sedasyat badai menghantar Nyiretno Mantili hingga tubuhnya yang kecil terangkat satu tombak ke udara. Kiluak Kireng susu serangannya tadi dengan pukulan tangan kiri bernama tombak akhirat dalam keadaan tak berdanya selagi tubuhnya terangkat ke udara. Nyiretno Mantili tidak mampu mengelakkan serangan kedua yang jangankan tubuh manusia, tembok batu pun bisa jebol. Pada saat itulah dari tubuh boneka kayu tiba-tiba melesat keluar cahaya berwarna jingga, menebar demikian rupa membentengi tubuh Nyiretno Mantili di sebelah depan. Nyiretno sendiri tidak menyadari hal ini bisa terjadi karena Tiai Gedeta Papa Mungkas secara sengaja dan diam-diam telah menyimpan ilmu yang disebut cahaya dewa turun ke bumi di dalam boneka kayu untuk sewaktu-waktu melindungi perempuan malang itu. Des, des dua kekuatan balas menerpap pukulan tombak akhirat. Kilwa koreng berseru kaget. Tubuhnya terjajar ke belakang. Selagi dia berusaha mengimbangi diri, Nyiretno Mantili gerakan lima jari yang memegang pinggang boneka kayu. Tua bangka hitam keling. Aku tak ingin membunuhmu. Tapi kau yang sengaja minta mati. Hik, hik lima jari memencet pinggang boneka. Dua larik sinar putih menyambar. Kilwa koreng berseru kaget. Dia sudah mendengar bagaimana kematian menimpa dua orang kawannya di gedung kepatian malam tadi. Barusan dia juga melihat telasnya bantar angin kepala pengawal. Jangan-jangan tanda seru. Drek, dereet seperti digorok gergaji besar tubuh kilwa koreng terbelah mulai dari bahu kiri sampai ke pinggul kanan tokoh silat istana ini. Keluarkan jeritan panjang sebelum tubuhnya roboh tergelimpang di tanah tak berkutik lagi. Darah mengkenang. Sadar kalau kini dirinya kini yang akan jadi incaran. Gadis berpakaian merah muda alias patih wira bumi, walau telah dilarang oleh nyait tumbal jiwa, dalam kekhawatirannya segera saja lepaskan pukulan tangan roh memberi rahmat ke arah nyiretno mantili. Selarik angin ganas dan luar biasa dingin menyambar ke arah batok kepala perempuan itu. Bila mana serangan ini mengenai sasaran maka kepala nyiretno mantili akan ditambus hawa dingin laksana dipendam di gunung salju lalu kepala itu akan meledak secara mengerikan. Hik, hik, kemuning. Ada orang hendak membunuh kita dengan ilmu setan satu kekuatan aneh menarik nyiretno mantili hingga terguling di tanah. Bersamaan dengan itu tangan kanan diangkat. Lima jari memencet pinggang boneka kayu yang telah diarahkan pada gadis berpakaian merah muda alias wira bumi. Hanya dalam kejapan metu dari dalam dua metu boneka kayu menyambar keluar sepasang cahaya batu kumala. Keras seperti di babat kelolok besar luar biasa tajam leher gadis baju merah muda putus. Tak ada jeritan tubuh terbanting jatuh, kepala menggelinding di tanah. Di saat yang bersamaan di kejauhan terdengar suara kambing mengendik. Aneh. Nyiretno mantili tertawa panjang. Kemuning. Kita berhasil. Lihat. Manusia jahat pembunuh pengasuhmu sudah mampus. Dia kira dengan berganti rupa kita bisa ditipu. Hik, hik. Apa kita akan meneguk darahnya L. Hahaha. Jijik ayo anakku. Kita pergi sekarang nyiretno mantili sisipkan boneka kayu ke dalam kain bodongan yang melintang di atas dada, memutar tubuh lalu berkelebat tinggalkan tempat itu. Kalau saja perempuan ini mau menyempatkan diri berada barang beberapa lama di tempat itu maka dia akan menyaksikan satu keandahan yang sulit dipercaya. Dia menyangka telah membunuh wira bumi yang merubah diri menjadi gadis cantik berpakaian merah, muda itu. Padahal itu tidak pernah terjadi. Setelah nyiretno mantili meninggalkan tempat pembantaian tanpa membawa kuda coklat, dari bangkai kambing yang tergeletak di tanah melesat keluar sosok gadis berpakaian merah muda. Gadis ini melompat ke punggung kuda coklat. Satu cahayar nerah berkelebat. Wujud gadis pakaian merah muda berubah menjadi sosok patih wira bumi. Sehabis membunuh cagak lemtinga liasi matuelang. Perwira tinggi suko daluh dan tokoh silat istana Ki Wulur Jumena di gedung kepatian, nyiretno mantili meninggalkan pendekar 212 wira sableng begitu saja. Hal ini karena kesal sebab wira mencegah bahkan setengah memaksa agar dia tak membunuh patih wira bumi yang sebenarnya adalah suaminya sendiri. Wiro berusaha mengejar namun tak berhasil karena perempuan itu menerapkan ilmu kesaktian yang didapatnya dari Kiai Gedeta Papa Mungkas yaitu ilmu di dalam kabut mengunci diri. Setelah merasa berhasil membunuh wira bumi yang menyamar diri sebagai gadis cantik berpakaian ringkas merah muda kini nyiretno mantili teringat sendiri pada seng pendekar. Sambil mengelus punggung boneka kayu nyiretno berkata kemoningan aku, kita harus mencari ayahmu itu. Hik, hik, apakah dia memang mau jadi ayahmu? Kita harus memberitahu bahwa kita sudah berhasil membunuh manusia jahat bernama wira bumi tapi kita mau cari dia di mana. Jangan, jangan dia marah sama aku, sama kamu. Hik, hik, kalau dia memang marah lebih baik kita pergi saja ke tempat yang sepuhmu Kiai yang di puncak gunung gede itu. Dulu kita pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Kalaupun dia marah, melihat kita datang lagi pasti Kiai merasa senang. Hik, hik, eh, mengapa aku bingung? Mana yang harus aku lakukan? Mencari ayahmu atau pergi ke gunung gede sementara nyiretno mantili berada dalam keadaan bingung, di tempat lain murid sento gendeng juga bingung tidak tahu mau mencari perempuan itu kemana. Dua hari dia menghilang. Apakah mungkin dia kembali ke kota raja mengincar wira bumi di gedung kepatihan wiro garuk-garuk kepala lalu duduk di bawah sebatang pohon tak jauh dari satu bukit kecil di selatan kota raja. Dia kemudian ingat akan ucapan Dato Kerao Basaluang Ameh sewaktu muncul bersama harimau putih sakti membawa bayi nyiretno mantili yang diberi nama Ken Permata. Ada baiknya kau dampingi ibunya. Bukan hanya untuk mengharapkan kesembuhan penyakitnya, tapi juga untuk melindungi perempuan malang itu dari bermacam bahaya yang mengancam, dalam hati wiro berucap sendiri, nyiretno menerima banyak ilmu dari kiai gedeta papa mungkas. Dia mampu menjaga diri. Namun ada ucapan Dato Kerao yang membuatku merasa punya ganjalan, dalam pertemuan itu memang Dato Kerao Basaluang Ameh mengeluarkan kata-kata, sebelum pergi ada satu hal yang perlu aku beritahukan. Kau harus mengerti dan bersiap diri. Hadapi dengan bijaksana kalau nanti kau melihat kenyataan bahwa nyiretno mantili, ibu Ken Permata mencintai dirimu, lama wiro merenung. Perempuan itu memang sering menunjukkan rasa suka dan juga rasa cemburu padaku. Tapi apakah hal itu keluar dari hati dan pikirannya yang luaras? Ah, di mana dia sekarang? Mungkin kembali ke tempat kiai gede di gunung gede saat itu matahari baru saja tersembul di permukaan bumi tiupan angin masih terasa dingin. Wiro merasa letih dan ingin istirahat sekedar memejamkan mata. Tiba-tiba dia mendengar suara kambing mengendik. Mula-mula wiro tidak mengambil perhatian. Acuh saja dia terus tejamkan kedua matanya tapi pikirannya jalan. Masih pagi begini rupa apa sudah ada orang mengangon ternak? Suara ambikan kambing tadi. Bukan suara ambikan biasa. Suara ambikan binatang yang ketakutan sewaktu mau dijaga mendadak lapat-lapat dia kemudian mendengar suara tawa cekikikan. Suara tawa perempuan. Murid sentuh gendeng langsung melompat dari duduknya. Tegak menggaru kepala. Aku mengenali betul. Itu suara tawa nyiretno mantili. Tidak menunggu lebih lama wiro melompat dan lari ke arah terdengarnya suara tawa cekikikan tadi. Dalam kencang-kencangnya berlari wiro tiba-tiba berhenti. Di hadapannya terpentang satu pemandangan mengerikan. Di tengah jalan berputar-putar seekor kuda besar. Tak jauh dari situ tergelimpang sesosok tubuh bergelimang darah. Wiro cepat mendekati. Gila, dadanya terbelah. Siapa orang ini wiro membungkuk. Lalu menarik kalung yang masih tergantung di leher mayat. Kalung itu terbuat dari perunggung, berbentuk bola dunia diapit dua ekor naga bermah kota bintang di atas kepala. Ini lambang abdi tingkat tinggi kerajaan. Ucap wiro, orang ini pasti pejabat kerajaan. Dugaan wiro tidak salah karena mayat yang ditemukannya itu adalah mayat bantar angin kepala pengawar gedung kepatian. Memandang berkeliling di bagian lain jalan tanah wiro melihat seekor kuda besar tergeletak salah satu kaki depan buntung, dada terbelah. Tak jauh dari bangkai binatang ini terkapar sosok seorang kakek berjubah ungu yang telah jadi mayat dengan luka melintang di dada. Murid sento gendeng garuk-garuk kepala, masih ada satu sosok lagi yang terkapar di tengah jalan yaitu seekor kambing dalam keadaan kepala putus. Kutungan kepala tersurut di kaki semak belukar di pinggir jalan. Ada kuda mati dengan dada terbelah kaki buntung. Dua mayat manusia. Dua-duanya tewas dengan tubuh setengah terbelah. Lalu ada kambing yang lehernya dibabat putus. Kambing. Aneh. Mengapa ada kambing di tempat ini? Apa ada orang yang mau menyata dua mayat manusia, seekor kuda dan seekor kambing? Tampaknya menemui kematian dengan kera yang sama. Mungkin si penjaga menggunakan golok luar biasa besar untuk menebar maut. Tapi mengapa kulihat ada tanda-tanda daging hangus di pinggiran luka yang menguak? Berarti ada tenaga dalam dan hawasaki menyertai serangan yang mematikan. Wiro perhatikan lagi dua mayat yang tergeletak di tanah sambil menduga-duga siapa adanya kedua orang ini. Tiba-tiba dia mendengar suara orang menangis. Pilu berhibah-hibah. Wiro memandang ke arah kejauhan dari mana datangnya suara tangisan. Dia melangkah mendatangi. Begitu sampai di tempat yang diperkirakan asal suara orang menangis dia tidak menemukan siapa-siapa. Suara tangisan pun tidak terdengar lagi. Aneh, suara itu aku yakin tadi datangnya dari sekitar tempat ini. Wiro memandang berkeliling sambil menggaru kepala. Tiba-tiba suara tangisan terdengar lagi. Kini datangnya dari balik deretan pepohonan besar yang tumbuh rapat di ujung kiri. Wiro menunggu sebentar. Suara tangisan semakin keras dan memilukan. Setelah memastikan dari mana arah datangnya tangisan itu. Wiro berkelebat kebalik deretan pohon besar, menyelinap kebalik serumpunan semak melukar dan mengintip. Hanya sejarah sekitar 10 langkah di hadapannya dia melihat seorang perempuan berpakaian ringkas merah muda duduk di atas gundukan tanah mebelakanginya kepala ditumpangkan di atas lutut wajah ditutup dengan dua tangan. Dari potongan pakaian yang membungkus tubuhnya yang bagus, Wiro bisa menduga perempuan yang menangis masih berusia muda. Wiro menggaru kepala. Pagi hari, di tempat sepi begini rupa ada perempuan terpesat dan menangis. Pakainya rapi berarti tidak ada orang yang mencelakainya. Perlu juga ku cari tahu siapa dayal apa masalah yang tengah dihadapinya. Mudah-mudahan saja dia seorang gadis berwajah cantik. Kalau ternyata dia seorang nenek bertampang buruk, sial diriku. Pagi-pagi sudah melihat pemandangan menyepatkan matu Wiro keluar dari balik semak belukar, mendekati perempuan yang menangis dari arah belakang perempuan yang duduk di gundukan tanah hentikan tangis. Lalu terdengar suaranya berucap, Suprana, aku tak mau melihatmu tagi. Pergilah. Kau telah menewaskan kudaku. Kau telah membunuh dua pengawalku. Sekalipun kau membunuh diriku, aku tidak akan menyerahkan batu pusaka widuri bulan kembar padamu. Habis berucap perempuan ini kembali menangis. Wiro hentikan langkah. Menggaru kepala lalu sambil tersenyum bertanya. Apakah orang bernama Suprana itu juga membunuh kambingmu gadis yang duduk di tanah hentikan tangis? Kepala diangkat tapi dua tangan masih menutupi wajah. Kau siapa? Suaramu lain. Kau bukan Suprana. Aku memang bukan Suprana. Sahabat, agaknya kau baru mengalami satu peristiwa hebat mengenaskan. Wiro bergerak melangkah. Tunggu. Tetap di tempatmu. Aku tidak percaya pada laki-laki yang belum kenal tapi sudah bicara berbaik-baik. Wiro tertawa tapi seperti yang dikatakan orang dia hentikan langkah. Perempuan yang duduk di tanah perlahan-lahan bangkit berdiri lalu memutar tubuh. Ketika dua tangannya diturunkan Wiro melihat satu wajah cantik, berpipi dan berbibir merah segar. Sepasang matu coklat menatap penuh pesona. Kau siapa? Sudah berapa lama kau mengintipku menangis bertanya gadis berbaju merah muda. Aku bukan lelaki tukang intip. Kebetulan saja aku mendengar suara tangismu lalu mendatangi ke tempat ini, rambutmu gondrong. Bajumu sengaja dibuka di bagian dada. Itu pertandakah seorang pemuda Naka Wiro tertawa gelak-gelak kalau kepalaku botak lalu bajuku ditutup rapat seperti pocong, apakah kau akan menilaiku sebagai pemuda baik-baik si gadis tidak menjawab. Hanya menatap memperhatikan seng pendekar. Dia kemudian menutup wajah dengan kedua tangan seperti hendak menangis kembali. Sudah, mengapa menangis terus-terusan? Katakan apa yang telah terjadi. Siapa tahu aku bisa menolong. Tadi kau menyebut-nyebut seorang pemama suprana. Orang itu membunuh kuda dan dua pengiringmu serta seekor kambing. Kambing itu bukan milikku tapi kebetulan lewat dan terkena tendangan nyasar. Ah, kalau kambing itu terkena tendangan nyasar pasti kepalanya hancur tapi mengapa lehernya yang putus kau, kau hendak mengatakan aku berdusta, kau jahat, tidak? Maksudku bukan begitu, jawab Wiro. Orang hendak merampas batu widuri bulan kembar milikku. Kalau aku tidak lekas menyelamatkan diri pasti dia juga sudah membunuhku, batu widuri duian kembar itu pasti sangat berharga. Kau tidak pernah mendengar batu widuri bulan kembar yang bisa membuat orang kebal segala macam senjata dan pukulan sakti musuh bertanya si gadis. Wiro gelengkan kepala. Batu itu berasal dari batu pusaka milik satu kerajaan di timur. Kalau aku perlihatkan padamu, apakah kau tidak akan bermaksud jahat merampasnya Wiro tertawa? Aku bukan pencuri, juga bukan rampok apalagi bapak moyangnya rampok baik, akan ku perlihatkan padamu. Batu itu diikat dalam bentuk kalung yang tergantung di leherku, si gadis maju dua langkah mendekati Wiro lalu menggerakkan dua tangannya. Tadinya murid sento gendeng mengira si gadis akan menarik keluar kalung dari balik pakaiannya. Tapi apa yang dilakukan si gadis sungguh di luar dugaan tiba-tiba saja dengan cepat sekali dia membuka lebar-lebar baju merahnya di bagian atas. Sepasang mata pendekar 212 membesar. Kalung yang tergantung di leher si gadis ternyata tidak memiliki ikatan mata berupa batu yang disebut batu widuri bulan kembar. Sudah kau lihat batunya bertanya si gadis. Aku, Wiro menggaru kepala. Matanya masih tidak bisa lepas dari memperhatikan pemandangan yang menakjubkan di depannya. Aku, aku tidak melihat batu widuri bulan kembar. Yang aku lihat benda kembar, si gadis tertawa. Wiro ikutan tertawa. Tiba-tiba sekali, tidak disangka-sangka tangan kanan gadis itu melesat ke depan. Buk Wiro terpental lima langkah. Mulut semburkan darah segar. Dua lutut goyah tubuh ambruk ke tanah. Gadis baju merah muda memekik girang. Aku berhasil membunuhnya sebagai jawaban ada suara mengi yang dipelinga si gadis. Bagus. Rimba perselatan tanah Jawa akan geger. Wira bumi, apa yang telah kau lakukan membuat aku bisa lebih cepat 60 hari memperlihatkan wujudku kembali. Tapi lekas tinggalkan tempat ini. Ada seseorang mendatangi, dua orang berkelebat. Satu dari arah barat, satu lagi dari jurusan timur. Yang dari Ternur sampai duluan di samping sosok pendekar 212 Wiro Sableng yang tergeletak di tanah. Orang ini terguncang hebat. Mulut langsung keluarkan seruan tertahan. Ternyata dia adalah seorang gadis cantik berambut hitam tebal panjang sepinggang, bermata biru. Telinga dihias anting, leher digantungi kalung dan dua tangan digelung gelang. Semua perhiasan ini terbuat dari kerang hijau dan membuat penarempilannya tampak lebih anggun. Ratu Duyung. Siapa lagi kalau bukan gadis sakti kepercayaannya Yororo Kidul penguasa Laut Selatan. Gadis yang selama ini diketahui mencintai pendekar 212 Wiro Sableng dengan setulus hati. Telah begitu banyak berbagi suka dan duka, saling menout budi bahkan saling menyelamatkan jiwa. Wiro. Apa yang terjadi jawaban hanya suara mengerang halus. Berarti Wiro dalam keadaan setengah siuman setengah pingsan dan lemas tiada daya. Ratu Duyung berlutut di tanah, meneriksa keadaan pendekar 212 darah yang menodai mulut dan dagu Wiro diseka dengan ujung lengan jubah. Gadis ini kemudian letakkan telinga di dada kiri. Dia masih mendengar detak jantung tapi sangat lemah. Ratu Duyung tempelkan dua telapak tangan di dada Wiro lalu kerahkan tenaga dalam sakti mengandung hawa dingin hingga tubuh pendekar 212 kepulkan asap putih. Wiro sadar. Buka matamu. Wiro Ratu Duyung tepuk-tepuk pipi Wiro. Namun dua mati Wiro tetap saja tertutup. Tarikan nafas perlahan sekali dan wajahnya perlahan-lahan tampak agak kebiruan. Ada racun jahat dalam tubuhnya. Aku harus mengeluarkan. Tapi bagaimana? Aku harus melakukan sesuatu. Paling tidak menghambat jalan racun agar tidak masuk ke dalam jantung. Gusti Allah tolong kami Ratu Duyung lalu membuat lima totokan di tubuh Wiro. Dua di pangkal leher kiri kanan. Satu pada pertengahan dada. Dua di dada kiri arah jantung. Selesai menotok Ratu Titik Duyung tetap sekujur tubuh Wiro lalu kerahkan ilmu menembus pandang yang seharusnya tidak boleh dilakukan untuk melihat aurat orang lain apalagi aurat lawan jenis. Namun dia tidak bisa berbuat lain karena dia harus tahu bagian tubuh mana dari seng pendekar yang cibera, sekaligus mencari tahu dari mana masuknya racun yang kini ada dalam tubuh pemuda itu. Lewat ilmu yang diterapkan gadis bermata biru ini melihat ada sesuatu di dada Wiro. Dengan cepat dia membuka baju putih yang dikenakan Wiro. Begitu bagian dada tersingkap gadis ini tersentak kaget. Pada dada Wiro sebelah kiri, sedikit di bawah arah jantung dia melihat tanda merah kehitaman berbentuk telapak tangan dengan lima jari terkembang. Satu bayangan putih tiba-tiba berkelebat. Ini adalah orang yang datang dari arah barat. Sesaat kemudian di tempat itu telah berdiri seorang kakek berambut putih panjang riap-riapan. Janggut sedada, kumis menjulai putih. Dua metu gemung rapat seperti buta, pukulan telapak roh. Jahat sekali orang tua berpakaian putih keluarkan ucapan. Suaranya bergetar seperti orang menggigil kedinginan. Ratu duyung melompat bangkit. Tangan kanan cepat sekali diletakkan di atas batok kepala si orang tua. Tangan yang sudah dipenuhi tenaga dalam tinggi itu siap untuk melancarkan pukulan maut demama genta laut selatan. Jika pukulan itu sampai dilakukan, si orang tua akan rengkah kepalanya dan nyawa tidak akan tertolong lagi. Namun si orang tua tetap tunjukkan sikap tenang, menatap ratu duyung sejurus lalu perhatikan sosok nero dengan pandangan sedih. Kau siapa tanya ratu duyung dengan suara keras mata mendelik dan hati penuh curiga. Nama kuki balang kerso. Aku seorang kuncen, orang tua bermata gembung berpakaian putih menjawab. Kuncen. Setahuku tidak ada makam apalagi pekuburan di kawasan ini. Ratu duyung memperhatikan penuh selidik. Aku kuncen di pemakaman kebonagung, di luar kota raja kau mengetahui nama pukulan yang mencederai pemuda itu. Berarti kau tahu siapa orang yang mencelakai sahabatku ini ah ternyata dia sahabatmu. Aku tahu siapa yang punya ilmu pukulan tapak roh itu. Namun belum tentu dia pelakunya, kuncen, apa maksudmu tanya ratu duyung. Ilmu tapak roh kini dimiliki dua orang. Pertamanya itu baljiwo, aku pernah mendengar nama itu. Bukankah dia nenek jahat dari alam roh kuncen bernama kibalang kerso anggukan kepala. Siapa pemilik ilmu tapak roh yang kedua muridnya itu baljiwo. Namanya, belum sempat kibalang kerso selesaikan ucapan tiba-tiba lima larik sinar merah menyambar mengarah bagian belakang tubuh kibalang kerso. Awas, ada yang membokong teriak ratu duyung lalu jatuhkan diri sambil secepat kilat mendorong tubuh si orang tua hingga keduanya jatuh bergulingan di tanah. Kibalang kerso terdengar mengerang. Empat larik sinar merah meneru di atas tubuh kedua orang itu. Larikan kelima masih sempat menyerempet bahu kanan kibalang kerso hingga menimbulkan luka besar menguat darah mengucur deras. Tubuh seng kuncin sebelah kanan tampak menghitam. Pukulan lima jari akhirat, Ucap kibalang kerso di antara erang kesakitan terbungkuk-bungkuk dia bangkit lalu dengan tubuh menghoyung dia cepat tinggalkan tempat itu. Tunggu teriak ratu duyung. Kau mau kemana? Kau belum mengatakan pemilik ilmu pukulan tapak roh kedua, tanpa berhenti kibalang kerso menyahuti. Aku lebih mementingkan keselamatan diriku. Kalau aku tidak menemukan obat penangkal sampai tengah hari nanti, sekujur tubuhku akan membusuk ratu duyung hendak mengejar. Namun terpaksa batalkan niat karena bagaimanapun juga Wiro harus ditolong lebih dulu. Dia harus berbuat sesuatu. Racun dalam tubuh Wiro harus segera dikeluarkan. Tapi bagaimana caranya? Sambil mengusap kening pendekar 212 ratu duyung berpikir keras. Ketika dia hendak membersihkan sisa darah yang masih melekat di bibir Wiro, gadis ini berpikir. Darah keluar dari mulut. Berarti ada racun yang ikut keluar. Kalau aku bisa menguras darah itu dengan cara menyejot, tidak berpikir panjang lagi ratu duyung membungkuk. Mulutnya ditempelkan ke mulut pendekar 212. Belum sempat dia menyedot tiba-tiba ada tawa cekik ikan di susu ucapan. Hik, hik. Apa enaknya berciuman dengan orang pingsan? Ratu duyung tersentak kaget sekaligus marah mendengar ucapan orang. Berpaling ke kiri dia melihat bocah berambut jabrik berpakaian hitam naga kuning berdiri beberapa langkah di sampingnya. Bocah cahil. Enak saja kau bicara. Siapa yang hendak berciuman? Kau lihat sendiri keadaan Wiro yang seperti orang sekarat ucap ratu duyung dengan suara keras dan mati melotot. Bersama naga kuning ada nenek muka setan gondor wo patah hati dan purnama si cantik dari latanah silam, negeri 1200 tahun silam. Ratu duyung walau jengkel mendengar ucapan naga kuning namun dia lebih merasa tidak enak melihat munculnya purnama di tempat itu. Apalagi jika dia ingat peristiwa di Gowa di Teluk Losari ketika purnama memeluk, menciumi bahkan menindih tubuh Wiro, bakal serial Wiro sableng topan di gunung tengger. Namun sadar kalau selama ini diadaan gadis dari alam roh itu sudah senasib sepenanggungan saling berbagi budi maka ratu duyung unjukkan wajah jernih dan hati polos. Sahabat purnama, syukur kau datang, kata ratu duyung. Aku menemukan Wiro tergeletak tingsan. Ada orang menciderainya dengan pukulan mengandung racun bernama pukulan telapak roh. Menurut seorang kuncen yang barusan saja meninggalkan tempat ini salah seorang dari dua yang memiliki ilmu pukulan beracun itu adalah seorang nenek jahat bernamanya Yip Tumbal Jiwo, apa kejut purnama bukan Alang Kepalang. Aku sudah melabrak nenek jahat itu. Sosoknya sudah tercabik-cabik dan dia tidak bisa keluar dari alam roh selama 120 hari, tapi ada lagi orang lain yang memiliki ilmu itu. Sayangnya si kuncen tidak sempat memberitahu. Dia buru-buru pergi setelah celaka oleh serangan membokong, menerangkan ratu duyung. Aku telah menotok tubuhnya di beberapa tempat untuk mencegah menjalarnya racun tapi aku tidak pasti dia bisa selamat sebelum racun dikuras dari aliran darahnya itu sebabnya tadi aku hendak menyedot racun langsung dari tubuhnya tapi bocah bermulut ember ini menuduhku yang bukan-bukan, maafkan aku itu tadi aku hanya bergurau, kata Naga Kuning. Gondoro patah hati berkata, bergurau ada tempatnya. Itu sebabnya aku berulang kali mentah kau menjaga mulutmu yang seperti kaleng rombeng itu habis memarahi si Nenek Jipak Kepala si bocah hingga Naga Kuning meringis kesakitan. Ratu Duyung sibakan baju Wiro untuk menunjukkan bekas pukulan berbentuk telapak tangan dengan lima jari terkembang. Heran, mengapa belakangan ini musibah datang silih berganti menimpa Wiro, ucap Purnama. Ratu Duyung hanya bisa gelengkan kepala lalu berkata, Sahabat, aku tahu, kau hafal semua isi kitab seribu pengobatan. Mungkin kau bisa menemukan care untuk mengobati Wiro, itu memang yang akan aku lakukan. Berdoalah bagi keselamatan Wiro, jawab Purnama lalu gadis ini letakkan tangan kanan di atas dada yang ada tanda pukulan. Setelah merenung sejenak Purnama pejamkan mata. Tak selang berapa lama mulutnya berucap, Kitab seribu pengobatan. Halaman 205 Pengobatan ke-820 Barang siapa terkena pukulan beracun yang meninggalkan tanda cedera langsung pada bagian tubuh yang dipukul maka berarti aliran darahnya telah tercemar racun dan menyebabkan nyawanya hanya bisa bertahan paling lama satu minggu. Untuk menolong ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama memohon dan berdoa pada Tuhan yang maha kuasa maha penyembuh agar orang yang cedera disembuhkan dan penyakitnya. Kedua memasukkan tenaga dalam tinggi ke dalam tubuhnya. Ketiga membuat sayatan kecil pada dua ujung ibu jari kaki. Maka darah hitam kental akan keluar. Bila mana darah berubah menjadi merah segar pertanda orang itu sudah selamat dari keganasan racun. Untuk membuat seluruh tubuhnya menjadi lebih bersih, orang tersebut harus minum godokan air sirih dicampur merang selama tiga hari berturut-turut. Namun ada satu hal perlu diingat. Bila mana orang yang cedera memiliki ilmu kebal racun atau mempunyai pegangan berupa benda sakti di dalam tubuhnya, maka jangan sekali-kali memasukkan tenaga dalam tinggi. Sebaliknya justru kekuatan tenaga dalam dipergunakan untuk menyedot kekuatan yang ada di tubuh orang itu atau yang ada dalam benda pegangan lalu dialirkan kembali ke dalam tubuhnya. Setelah kekuatan memancar dan mengalir ke dalam tubuh orang yang cedera maka darahnya akan bersih, semua racun akan keluar melalui sayatan di dua ibu jari kaki, selesai berucap purnama buka kedua mata, menatap pada ratu duyung, naga kuning dan gondor wopatah hati. Kita harus melakukan sekarang juga sesuai petunjuk kitab, berkata gondor wopatah hati. Setahu kuwiro punya ilmu kebal racun kata naga kuning. Selain itu kapak naga geni 212 dan batu sakti hitam berada dalam tubuhnya. Berarti dia sudah punya kekuatan penangkal. Hanya saja tidak bisa diberdayakan karena dia keburu pingsan, gondor wopatah hati usap kepala si bocah. Kowe anak pinter. Berarti kita tidak perlu memasukkan tenaga dalam ke dalam tubuh wiro. Justru menyedot dan mengandalkan kekuatan yang ada dalam tubuh dan senjata pegangannya, kau juga pinter nek, jawab naga kuning sambil mengusap pantat si nenek. Karuan saja gondor wopatah hati si kutrusuk si bocah hingga untuk kesekian kali naga kuning meringis kesakitan. Ku rasa sebaiknya kita mulai sekarang juga, kata ratu duyung. Aku memilih bagian kepala, lalu gadis bermata bim ini letakkan telapak tangan kanannya di atas kening wiro. Aku bagian dada, ucap purnama seraya tempelkan dua tangan sekaligus di dada seng pendekar. Aku di sini saja, kata gondor wopatah hati kemudian letakkan dua tangan di atas perut di bawah pusar wiro. Melihat hal ini naga kuning langsung senyum-senyum dan berkata, Nek, kau selalu mencari tempat yang enak dan empuk, jangan usil. Kita semua bermaksud menolong. Tidak ada yang punya niat jahil, tahu jawab si nenek yang mukanya menjadi merah kelam karena jengah. Elie anek, kata naga kuning yang melihat si nenek marah lalu alihkan pembicaraan. Siapa yang akan membuat sayatan di ujung ibu jari wiro? Tentu saja kau, Nek. Kau punya sepuluh kuku jari panjang dan lancip. Habis menyayat langsung saja letakkan tanganmu di dua kaki wiro untuk menyedot tenaga dalam. Aku biar memegang di bagian perut, bocah culas empat gondor wopatah hati kembali jengkel. Naga kuning senyum-senyum cengengesan. Mau tak mau si nenek angkat tangannya dari bawah pusar wiro lalu dengan kuku tangan yang panjang dia membuat dua sayatan kecil di ujung ibu jari kaki wiro kiri kanan. Setelah itu masih agak jengkel dia letakkan dua tangannya di paha wiro pada bagian di atas lutut. Masing-masing saling memberi syarat lalu semuanya mulai menyedot kekuatan hawa sakti yang ada di dalam tubuh wiro. Des, 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 des tubuh wiro bergoncang keras. Empat letupan terdengar disertai keluarnya kepulan asap merah dari tubuh seng pendekar. Ratu duyung dan tiga orang lainnya merasakan ada hawa panas yang tersejot, membuat tangan mereka bergetar perlahan-lahan hawa panas berubah menjadi hawa sejuk. Bersamaan dengan lenyapnya getaran pada tangan, dari dua sayatan kecil di ibu jari dua kaki wiro mengucur keluar darah hitam pekat. Tak lama kemudian warna darah yang keluar sedikit demi sedikit berubah menjadi merah segar lalu kucuran darah berhenti sama sekali. Semua orang menarik nafas lega. Sepasang matu wiro masih tertutup. Namun mulut terbuka lalu pemuda ini berucap. Aku, aku tidak melihat batu widuri bulan kembar. Aku melihat bada besar. Nyirat no mantel ikau berada di mana tanda tanya karuan saja semua orang jadi terkejut mendengar ucapan wiro dan saling pandang sementara si bocah naga kuning tidak dapat menahan tawa cekikikan. Ada yang tidak beres. Pasti ada kejadian hebat sebelum sobat kita ini jatuh pingsan. Mungkin juga dia pingsan karena melihat dua payudara besar, putih dan kencang. Hik, 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 tawa cekikikan naga kuning terhenti begitu jambelkan gondor wo patah hati mapir di rambutnya yang jabrik. Nek, kenapa kau marah? Aku cuma mengulang ucapan sobat kita tadi, kata naga kuning sambil meringis kesakitan dan usap-usap kepalanya. Soal apa yang terjadi nanti tanya saja sama wiro. Lihat, matanya sudah terbuka tanda dia sudah siuman, saat itu wiro memang telah sadar. Dia tampak terheran-heran melihat dirinya terbaring di tanah, dikelilingi oleh ratu duyung, pemama, naga kuning dan gondor wo patah hati. Sambil menggaru kepala wiro memandang berkeliling. Siapa yang kau cari tanya naga kuning mulai usil lagi? Dua dada besar putih dan kencang? Hik, hik, hik wiro melongo. Dia belum mengerti arti pertanyaan si bocah jabrik. Heh apa yang terjadi? Bagaimana kalian semua bisa ada di sini? Nek, ayo tanya saja sama dia, naga kuning berkata pada gondor wo patah hati. Si nenek membuka mulut. Tapi bukan bertanya soal payudara yang besar putih dan kencang melainkan apa yang terjadi dengan wiro. Murid sento gendeng menerangkan pertemuannya dengan gadis berpakaian merah muda. Ketika sampai pada kejadian si gadis membuka baju memperlihatkan gada. Wiro tidak meneruskan. Dia berpaling pada anak ini. Naga kuning cepat berkata. Nah nek, apa kataku, gondor wo patah hati yang diajak bicara diam saja sementara Purnama dan Ratu Duyung saling pandang. Naga kuning memangnya apa yang terjadi dengan diriku bertanya wiro. Sobat, tadi kau seperti orang bermimpi mengigau. Kau berkata begini. Aku tidak melihat batu widuri bulan kembar. Kau juga menyebut nama Nyiretno Mantili. Nah, nah, kau mau menerangkan bagaimana wiro menatap naga kuning sesaat lalu menggaru kepala. Karena wiro masih belum memberikan jawaban naga kuning kembali membuka mulut. Aku yakin kau bukan cuma mengigau, tapi melihat bada benaran. Aku juga yakin yang kau lihat bukan dada Nyiretno Mantili. Karena perempuan cantik itu tubuhnya kecil. Berarti dadanya juga kecil. Padahal yang lihat dada besar, hus. Bocah konyol. Kau ini bicara apa hardik gondor wo patah hati sambil mencubit pinggang naga kuning hingga bocah ini melintir kesakitan. Setelah pandangi orang-orang yang ada di hadapannya wiro akhirnya berkata, Aku memang tidak mimpi tidak ngigau. Aku memang melihat dada benaran. Gadis yang aku temui sedang menangis gadis itu sendiri yang membuka pakaiannya dan memperlihatkan padaku. Naga kuning tertawa cekikikan sementara dua gadis dan satu nenek hanya berdiam diri dengan wajah berubah merah. Aneh, ceritamu tidak nyambu. Kalau menangis mengapa memperlihatkan dada tanya naga kuning pula. Gadis itu menipuku. Dia sengaja bertindak begitu untuk membuatku lengah. Ketika aku benar-benar lengah dia menghantam dengan satu pukulan keras, pukulan telapak roh hanya dimiliki nyait tumbal jiwo, kata ratu duyung pula. Tapi turut keteranganmu yang memukulmu adalah seorang gadis, Kau tahu siapa adanya gadis berpakaian merah yang mencelakai dirimu itu bertanya purnama. Wiro menggeleng. Lalu kenapa kau tadi menyebut-nyebut nama Nyirepno Mantili? Tanya gondor wo patah hati. Perempuan itu menghilang setelah kuhalangi waktu dia hendak membunuh wira bumi patih kerajaan. Aku tengah mencarinya. Karena aku merasa bertanggung jawab jika sesuatu sampai terjadi dengan dirinya. Begitu pesan salah seorang guruku, aku menyerap kabar ada tiga orang tokoh berkepandaian tinggi tewas sewaktu berlangsung pesta besar di gedung kepatian. Apakah itu pekerjaan Nyirepno Mantil bertanya purnama? Murid sento gendeng mengangguk. Wiro, bagaimana perasaanmu sekarang bertanya ratu duyung? Aku merasa sehat. Astaga! Kalian semua telah menolongku. Aku masih belum mengucapkan terima kasih. Jeleknya adatku pendekar 212 lalu membungkuk dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang pada keempat orang itu. Sekarang apa yang hendak kau lakukan? Masih mau mencari Nyirepno Mantili? Tanya naga kuning. Wiro pegang bahu si bocah aku tidak tahu. Mungkin, Wiro, memotong ratu duyung. Aku hanya sekedar mengingatkan. Bukankah kita berdua diminta datang ke Gunung Gede oleh Kiai Gede Tapa Pamungkas? Aku ingat. Pesan itu disampaikan melalui Yang Sinto Gendeng tapi ku rasa tidak ada perlunya lagi. Kiai Gede Tapa Pamungkas minta kita datang ke tempat kediamannya dengan membawa pedang naga merah yang pernah dimiliki paderi perempuan Loniu. Pedang itu sudah diambil oleh Yang Sinto sewaktu terjadi pertempuran di gedung Kadipatan Losari. Pasti pedang sudah diantar dan diserahkan sendiri oleh Yang Sinto pada Kiai. Aku ingat sekali kejadian di gedung Kadipatan Losari, kata ratu duyung pula. Walau sudah mendapatkan pedang naga merah tapi gurumu yang saat itu bersama kakek tua gila sebelum pergi masih berkata Agar aku dan kau tetap harus menemui Kiai Gede Tapa Pamungkas. Berarti ada alasan lain mengapa Yang Sinto tetap menyuruh kita menemui Kiai Gede. Kalau kau tidak ingin kesana karena ada urusan lain, aku tetap akan menemui Kiai Gede Tapa Pamungkas seperti yang dikatakan Yang Sinto. Wiro menggaru kepala tak besar menjawab. Naga kuning dekati Wiro, berjingkat lalu berbisik Wiro, kalau aku jadi kau lebih baik jalan bersama si cantik bermata biru ini. Daripada mencari perempuan kurang waras yang punya anak kayu itu, mulutmu sama jabriknya dengan rambutmu kata Wiro sambil tusukan telunjuk tangan kanannya ke perut naga kuning. Membuat si bocah meliuk kegelian. Setelah beberapa saat akhirnya Wiro berkata, Ku rasa memang ada perlunya kita menemui Kiai Gede Tapa Pamungkas. Namun kalau tidak keberatan ratu, kau boleh pergi lebih dulu. Aku menyusul beberapa hari berselang, kalau begitu maumu, aku berangkat sekarang juga, kata ratu duyumpulah lalu tanpa banyak bicara lagi dia tinggalkan tempat itu. Wiro, seharusnya kau pergi sama-sama dengan sahabatmu itu, berkata Purnama. Jika kau tak mau jalan bersamanya biar aku yang menemaninya. Habis berkata begitu gadis dari latanah silam ini segera mengejar ratu duyung. Wiro terdiam tapi berpikir. Dalam hati dia berkata, Aku khawatir, Purnama ingin menemani ratu duyung. Jangan-jangan ada yang ingin diketahuinya mengapa Kiai Gede Tapa Pamungkas meminta aku dan ratu duyung datang. Dia ingin menyerap kabar. Kalau-kalau, Wiro, kata Naga Kuning. Aku yakin ratu duyung kecewa dengan sikapmu. Bahkan Purnama bisa menyelami hati gadis bermata biru itu, mungkin tindakan ku keliru dan menyakitkan hati orang, sahut Wiro. Tapi saat ini patih kerajaan terancar keselamatannya hendak dibunuh oleh Nyiretno Mantili. Jangan-jangan patih itu memang sudah dibunuh. Apa sebenarnya kepentinganmu sampai membela dan melindungi patih kerajaan begitu rupa bertanya Gondorwo patah hati, setahu ku Wirabumi bukan orang baik. Bukankah kita semua sudah tahu kalau dia berguru pada nenek jahatnya itu Mbaljiwo, lalu punya niat kejah membunuh bayinya sendiri, juga istrinya sendiri, aku bukan membela dan melindungi Wirabumi. Justru aku membelangi Nyiretno Mantili dan bayinya. Karena seseorang punya pesan padaku. Bayi itu akan diserahkan pada ibunya pada malam Sabtu suruh mendatang di satu tempat di pantai selatan, satu suruh masih cukup lama dari sekarang, kata Naga Kuning, selain itu kau mau-mauan secara tolol mencelakai diri sendiri untuk menolong orang, aku menolong siapa saja yang aku suka. Semua tanpa pamrih. Kukira hal itu sudah menjadi pegangan semua orang-orang rimba persilatan, jawab Ku Wiro. Lalu menyambung ucapannya, aku juga dipesankan menjaga keselamatan Nyiretno agar kelak bisa bertemu dengan puterinya dan diharapkan sembuh dari penyakit kehilangan ingatan. Kalau perempuan itu keburu mati, apa tidak kasihan pada sang bayi kalau aku boleh tahu, di mana bayi itu sekarang tanya Gondorwo patah hati pula. Di tanah seberang, di pulau Andalas. Dalam pemeliharaan seorang datuk yang diam di dekat danau maninjau jawab Ku Wiro. Tiba-tiba satu bayangan merah berkelebat dari balik pohon besar. Hai! Kau Wiro sempat melihat gerakan orang dan cepat mengejar. Namun yang dikejar lenyap seperti ditelan bumi. Siapa tanya Gondorwo patah hati? Gadis baju merah muda yang memukulku, pasti dia sembunyi sejak tadi di balik pohon itu. Jangan-jangan dia mendengar semua pembicaraan kita, kata Gondorwo patah hati. Kawan-kawan, aku terpaksa meninggalkan kalian berdua, kata Wiro. Kau mau kernana tanya Gondorwo patah hati? Aku belum tahu tapi aku punya firasat bayi Miretno mantili dalam bahaya jawab Ku Wiro lalu berkelebat pergi ke arah lenyapnya bayangan merah tadi. Sambil lari murid sento gendeng terapkan ilmu menembus pandang. Dia melengap kaget ketika melihat jauh di depan sana seorang nenek berambut merah, bertubuh tinggi kerempeng berlari cepat ke arah selatan tanpa selembar benang pun menutupi auratnya. Wiro percepat lari agar bisa mengejar. Namun di satu lembah kecil dia kehilangan jejak. Apakah nenek bugil itu yang memukulku tidak mungkin? Aku ingat sekali. Yang memukul seorang gadis cantik, Wiro akhirnya hentikan lari sambil garuk-garuk kepala. Nenek itu menuju selatan. Kawasan laut. Apa aku harus menyelidik ke sana? Lalu bagaimana dengan Nyiretno Wiro juga ingat Ratu Duyung dan Purnarna? Dan tiba-tiba saja dia ingat pada kembaran ketiga yang sepuh kembar cilu yang terakhir muncul sebagai Dewi Pemikat, Bakasirial Wiro Sableng Petaka Patung Kamasutra, Misteri Bunga Noda, Insan Tanpa Wajah, Seng Pemikat, Topan di Gurun Tengger dan Nyawa Titipan, Nek, apa kau ada di sini? Aku ingin ketemu dan bicara denganmu, Kata Wiro dengan suara perlahan. Wut satu bayangan hitam berkelebat. Bau pesing menebar. Yang muncul bukan Nenek Alam Roh Kembaran Ketiga yang sepuh kembar cilu tapi Seng Guru yang Sinto Gendeng ditemani kakek sakti yang dikenal dengan panggilan tua gila. Kemiatan Seng Guru masih berdua-dua dengan kekasih lama. Wiro cepat-cepat memberi penghormatan dengan membungkuk dalam-dalam. Eh yang Sinto, Kakek tua gila terima penghormatanku mulut perot Sinto Gendeng pencong ke kiri. Susur yang tersembul diarmbil dengan tangan kanan. Lalu keluar ucapannya yang sudah tidak kasing lagi. Anak Stan, kau ternyata kesasar ke sini. Bukankah aku sudah memberi tahu agar kau segera menemui kiai gede tapapamungkas di puncak gunung gede anu nek? Bukankah pedang naga merah sudah nenek ambil sendiri, anu, anumu geblek? Aku tidak bicara soal pedang naga merah. Aku bicara soal permintaan guruku dan perintah dari kuratu duyung sudah berangkat duluan nek nanti aku menyusul, dasar tolol. Kau belum budek waktu dulu aku bicara. Kau dan Ratu Duyung harus sama-sama menemui kiai gede tapapamungkas kalau begitu aku akan berangkat sekarang juga. Cuma, kalau aku boleh tahu kiai gede mau bicara apa, nek mana aku tahu tua gila pegang bahu Sinto Gendeng. Sinto, sebaiknya kau katakan saja terus terang pada muridmu, begitu sepasang metesi nenek berputar lalu mulutnya berucap, Anak Stan, Kayau kau memang ingin tahu lebih dulu baik aku katakan. Kiai gede tapapamungkas ingin bicara soal perjodohanmu dengan Dantu Duyung. Selarna ini kau petatang-petateng kemana-mana seperti kuda liar. Sudah saatnya kau hidup punya pasangan tati yang Sinto, tapi apa? Dulu kau diributkan sudah kawin bahkan menghamili wulan serindi. Di negeri latanah Silarnkonon kau juga sudah kawin dengan nenek jelek yang mukanya seperti burung nazar. Hik, hik. Belakangan ini kau kawin dengan perempuan bernama Nyiretno Mantili dan punya anak boneka kayu. Hik, hik. Apa kau mau hidup gila seperti itu terus-terusan, nek? Aku, sudah. Aku tahu apa yang hendak kau katakan. Kau mau bilang belum ingin kawin L.Y.A. kan? Kau masih ingin jadi kuda liar punya segudang simpanan gadis cantik, nek? Maksudku bukan begitu, sudah. Aku tidak mau dengar ucapan apapun darimu. Pokoknya sebelum bulan purnama munculka sudah harus menemui Tiai Gede Tapa Pamungkas Sinto gendeng tarik tangan tua gila. Sepasang kakek nenek sakti itu berkelebat lenyap dari hadapan Wiro. Seng pendekar sendiri jatuhkan diri, duduk di tanah sambil garuk-garuk dan goleng-goleng kepala. Ucapan Seng guru ternih yang kembali di telinganya. Tiai Gede Tapa Pamungkas ingin bicara soal perjodohanmu dengan dan tuduyung, Wiro baringkan diri di tanah, menatap ke langit lepas. Namun yang dilihatnya adalah bayangan wajah-wajah bunga, angini, bida dari angin timur, purnama dan nyiret nomantili. Hatinya berucap, eh yang kau cuma bisa memaksakan kehendak. Menyuruh aku kawin. Kau sendiri seumur-umur sampai jadi tua bangka kisut tidak pernah kawin sambil tejamkan macu hatinya kembali bicara, Ratu Duyung, kau seperti memaksa ingin cepat-cepat menemui Tiai Gede Tapa Pamungkas. Apakah kau sudah tahu bahwa Tiai akan membicarakan soal perjodohanmu dengan diriku? Tanda tanya di dalam goa giri jati di pantai selatan. Wira bumi yang telah kembali ke wujud aslinya, sambil menatap ke arah laut luas berkata, ternyata pukulan telapak roh tidak membuat pendekar 212 menemui ajal. Selama dia masih hidup berarti kita akan mengalami kesulitan untuk membunuh nyiret nomantili dan bayinya. Lalu bagaimana dengan keampuhan ilmu kesakian yang kumiliki Nyaib Tumbal Jiwo yang tidak tampak wujudnya menjawab dengan suara mengiang ketelinga Seng Burib? Kau tidak perlu kecewa wira bumi. Dari ucapan pemuda itu yang kau dengar sendiri, kita sudah mengetahui kira-kira di mana beradanya bayi nyiret nomantili. Mengenai ilmu kesaktianmu, selama aku bisa masuk ke dalam tubuhmu kau tak perlu khawatir, kalau begitu mengapa Nyai tidak pergunakan ilmu kesaktian untuk mengambil dan membawa bayi itu ke sini. Bukankah Nyai bisa memindahkan benda yang ada di tempat jauh? Seperti dulu Nyai mampu mengambil golok besar milik saya dari tempat kediaman saya sewaktu masih menjadi tumenggung jangan keliru ira bumi. Golok adalah benda nati. Sedang bayi adalah benda hidup, benda bernyawalmu kesaktian ku tidak punya kemampuan untuk mengambil benda hidup. Selain itu bayi nyiret nomantili pasti dipagari satu kekuatan hebat. Tidak sembarang orang bisa mendekatinya. Apalagi hanya mempergunakan ilmu kesaktian dari jarak jauh. Termasuk golok milikmu yang kini entah berada di mana. Senjata itu sudah dilindungi orang yang menguasainya, wira bumi merasa kecewa. Tapi dia tidak mau mengatakan. Dia mengalihkan pembicaraan. Nyai, kau tahu sebagai patih kerajaan saya tidak mungkin meninggalkan kota raja terlalu lama. Besok atau paling lambat lusa saya harus kembali aku mengerti. Aku tengah memikirkan sesuatu. Mengatur rencana bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bayi itu. Begitu matahari terbenam kita sama-sama bersama di. Sebelum tengah malam aku yakin kita sudah mendapat jalan. Paganya kita sudah tahu di mana keberadaan bayi itu. Malamnya kau sudah bisa kembali ke gedung kepatihan. Walau sebenarnya tempat ini lebih aman karena sudah kupagari. Tidak ada orang bisa menemui goa-goa ini selain kita berdua. Nyai punya rencana apa? Boleh saya tahu aku akan menghubungi Ratu Pantai Utara. Kesaktiannya memang tidak sehebat Nyai Roro Kidul, tapi dia bisa kita andalkan untuk minta tolong. Lagi pula kedua orang itu sejak lama telah berseteru. Kita bisa memancing di air keruh, kawasan Pantai Utara jauh dari sini. Bagaimana mungkin Nyai mampu menghubungi Ratu Pantai Utara dalam waktu cepat di telinga wira bumi terdengar yang tawa cekikikan Nyai Tumbal Jiwo? Kekasihku, serahkan semua padaku. Bila aku berhasil jumlah hari penantian saat aku mampu unjukkan diri akan berkurang lagi setengahnya. Hik, hik, 30 hari di muka kita sudah bisa bercumbu bermesraan lagi tidakkah kau kangen akan aku yang bagus mulus hangat mengelora tanda tanya saya memang kangen Nyai. Saya serahkan semua padanya. Saya percaya padanya, jawab wira bumi kawasan istana emas tiga menara di dasar samudera selatan. Genta besar berbunyi bertalu-talu. Tanda bahaya. Sesuatu telah terjadi. Semua penghuni geger. Ratusan pengawal bersenjata tombak piru yang terdiri dari gadis-gadis cantik berpakaian minim melesat ke delapan penjuru angin dasar samudera. Menutup jalan keluar dan jalan masuk. Berjaga-jaga sepanjang tembok karang abadi. Jangankan penyusup, seekor ikan pun tidak akan mampu menyelinap tembus. Nyiroro Manggut, nenek sakti kepercayaannya Nyiroro Kidul datang menghadap sang ratu. Nyiroro Manggut, aku sudah tahu apa yang terjadi. Hanya saja silahkan kau bicara. Aku mau tahu lebih jelas, kata seng ratu begitu si nenek membungkuk di hadapannya sambil Manggut-Manggut. Junjungan ratu samudera selatan, mohon maaf beribu maaf. Mohon ampun beribu ampun. Batu Mustika Angin Laut Kencana Biru lenyap dari tempat rahasia penyimpanannya. Seperti diketahui batu sakti bernama Batu Mustika Angin Laut Kencana Biru dapat dipergunakan untuk pergi ke satu tempat jauh hanya dalam bilangan kejapan mata. Nyiroro Manggut dan Ratu Duyung pernah mempergunakannya ketika menolong pendekar 212. Terakhir sekali Batu Mustika itu dipinjam oleh Ratu Duyung, tapi telah dikembalikan, menjelaskan Nyiroro Manggut, nenek sakti tangan kanan kepercayaannya Rota Kidul. Setelah dikembalikan, pagi tadi diketahui batu sakti tersebut lenyap tanpa bekas, jelas ada orang yang mencuri. Sesuai kesaktiannya batu pasti dipergunakan untuk pergi ke satu tempat jauh. Nyiroro Manggut telusuri melalui limu menjajak raga menjajak keringat, saya sudah melakukan Ratu. Nyatanya orang itu tidak mempunyai raga, tidak meninggalkan jejak. Dia juga tidak berkeringat, berarti dia bukan manusia biasa. Dia makhluk alam roh. Nyiroro Manggut kau tahu siapa saja makhluk alam roh yang gentayangan di dunia luar sana si nenek Manggut-Manggut dulu beberapa kali baru menjawab, saat ini banyak sekali makhluk dari alam roh yang berkeliaran. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang dari negeri 1200 tahun silam yang disebutlah Tanah Silam. Saya tidak tahu mereka satu persatu, siapa saja yang kau kenal? Aku mencium yang punya perbuatan adalah makhluk alam roh perempuan karena aku mencium bau kembang melati, yang saya tahu adalah makhluk cantik bernama Pumama. Gadis ini darilah Tanah Silam. Lalu ada bunga, gadis alam roh dari Tanah Jawa. Kemudian seorang nenek sakti dikenal sebagai kembaran ketiga yang serpuh kembar tilu. Lalu ada gadis bernama Luh Rembulan. Seperti purnama dia juga berasal dari negeri Latanah Silam. Masih ada seorang nenek alam roh asal Tanah Jawa dikenal dengan panggilan Nyai Tumbal Jiwo. Hanya itu yang saya tahu junjungan ratu Nyai Roro Kidul angkat kepala sedikit lalu picinkan matu sekejap dan mencium dalam-dalam. Kemudian penguasa Samudera Selatan yang luar biasa cantik ini berkata, Aku mendapat petunjuk dari cahaya dan bebawan. Semua makhluk alam roh itu terkait dengan murid nenek sakti dari Gunung Gede Sinto Gendeng, maksud ratu, pendekar 212 Wirosa Bleng tanya Nyoro Manggut. Betul. Sahabatmu itu masih saja dikungkung kesulitan. Kurasa lewat dia kau akan mampu menjajah di siapa yang mencuri batu mustika sakti dan kemana dia menuju. Selain itu kau juga harus menerapkan ilmu menjajah nafas mendengar detak jantung. Kalaupun dia memang makhluk alam roh kau pasti bisa mengetahui siapa orangnya, di mana beradanya. Lakukanlah, tapi hati-hati Nyoro Manggut. Aku punya perasaan ada seseorang yang tahu seluk-beluk keadaan kawasan kita yang ikut berperan dalam lenyapnya batu pusaka itu. Kau juga harus mencari tahu siapa adanya orang ini. Isyarat memberi tahu orang itu berada di sebelah utara, Nyoro Manggut membungkuk dalam-dalam. Kalau ratu menyebut orangnya ada di kawasan utara, mungkin saya sudah bisa menduga siapa dia adanya, Nyai Roro Kidul mengangguk. Dia mengepalkan jari-jari tangan kanan, ketika kepalan jari dibuka di telapak tangannya ada sebuah batu bulat berwarna merah. Nyai Roro Manggut, masukkan batu ini ke dalam kepalamu lewatubun-bun. Semoga Gusti Allah melindungi di mana kau berada, apapun yang kau lakukan, sepasang macu Nyiroro Manggut membesar berkilat, kepala Manggut-manggut. Mulut yang perut sunggingkan senyum gembira. Dia tahu, jarang sekali Seng Ratu menyerahkan batu itu pada orang kepercayaannya. Terima kasih Ratu telah mempercayakan batu cahaya rembulan dan matahari untuk saya bawa. Si nenek ambil batu berwarna merah, letakkan di atas UBM ubun. Begitu tangan tekan batu masuk ke dalam kepala wajah si nenek tampak cerah dan dia kelihatan jauh lebih muda. Kerut-kerut di wajah dan tangannya hilang. Si nenek terheran-heran, mengusap wajah dan tangan berulang kali. Nyai Roro Kidul tersenyum. Nyai Roro Manggut, pergilah, si nenek membungkuk. Saya siap melaksanakan tugas. Saya minta diri dan mohon Restu Ratu, setelah Nyai Roro Ranggut berlalu Nyai Roro Kidul turun dari singgah sana. Melangkah kebalik dirai biru yang begemerlap taburan batu-batu permata berkilat. Di ujung ruangan di balik dirai biru terdapat sebuah tembok bening. Seolah kaca tembus pandang di belakang tembok kelihatan pemandangan laut yang indah sekali. Di bagian tengah tampak sebuah gundukan batu berwarna kuning emas. Di atas gundukan batu emas ini berdiri seorang pemuda berambut panjang sebahu, berpakaian. Putih mernegang sebuah kapak bermata dua di tangan kiri. Pendekar 212 tanda seru ucap Nyai Roro Kidul. Jadi benar petunjuk yang aku terima. Dirimu terlibat dalam urusan pelik. Bukan cuma urusan nyawa manusia, tetapi juga urusan cinta. Ku harap kau bisa menghadapi semuanya, Nyai Roro Kidul melangkah mendekati tembok tembus pandang. Di belakang sana sosok pendekar 212 turun dari atas gundukan batu emas. Lalu melangkah ke arah tembok Nyai Roro Kidul memberi isyarat lalu tempelkan telapak tangan kanannya ke tembok tembus pandang. Wiro melakukan hal yang sama. Dua telapak tangan saling bertempelan, terpisah oleh tembok tembus pandang. Satu kilatan kecil menyilaukan berpijar di antara dua telapak tangan. Nyai Roro Kidul bersurut satu langkah. Telapak tangan kanan bergetar. Getaran mengalir sejuk masuk ke sekujur tubuh. Sesaat Seng Ratu perhatikan telapak tangannya lalu ditempelkan ke hidung. Harum sedar bau kayu jendana. Ah, ternyata dia masih perjaka, Nyai Roro Kidul tersenyum. Ketika sosok pendekar 212 dibalik tembok tembus pandang perlahan-lahan berubah samar dan akhirnya lenyap, Seng Ratu balikan tubuh, tinggalkan tempat itu masuk ke dalam sebuah kamar besar dan bagus. Sambil berbaring menelentang di atas ranjang yang empuk kembali telapak tangannya diletakkan di atas hidung. Luar biasa, benar-benar aku tidak menyangka. Berarti apa yang aku dengar selama ini tentang dirinya hanya gunjing fitnah belaka, Seng Ratu berucap dalam hati, Aku menyirap kabar ada orang yang ingin menjodohkannya dengan nantu duyung. Apakah hal itu akan benar-benar terjadi? Apa mereka memang saling mencintai kuncup jenga berlutut di hadapan perempuan yang duduk di kursi besar berlapis emas dalam ruangan besar terang-benderang dan berhawa sejuk? Perempuan ini walau sudah berusia lebih dari 40 tahun namun masih memiliki wajah cantik jelita, tubuh bagus dan mulus. Sepasang matu dengan bola matuk kebuah memperhatikan segala sesuatu dengan pandangan tajam terkadang dingin. Pakaian biru kelam panjang yang dikenakannya di belah tinggi di sisi kiri kanan hingga menyebalkan sepasang paha gempa putih sampai ke pangkal pinggul. Di kepala bertahta sebuah mahkota emas bertabur batu permata langka aneka warna. Nyikuncup jenga sendiri adalah seorang nenek berkepala aneh. Wajah berwarna ungu, bibir tebal duur merah seperti diselomoti darah. Dua metu bengkak seolah terpejam. Kepala di bagian atas lebih kecil dibanding dagu dan pipi. Rambut jarang kelabu. Tidak salah kalau namanya Nyikuncup jenga. Seri Paduka Ratu penguasa laut utara, saya Nyikuncup jenga datang untuk memberitahu. Ada seorang tamu minta bertemu dengan Seri Paduka Ratu. Tamu itu seorang gadis cantik jelita mengaku bernamanya Wulas Pikan. Saat ini dia masih berada di Teluk Pelosari. Dijaga oleh lima orang abdi kawang, perempuan cantik yang dipanggil Seri Paduka Ratu penguasa laut utara bertanya, apa kepentingannya dia membutuhkan pertolongan Seri Paduka Ratu. Jika Seri Paduka Ratu berkenan menolong maka selesai urusan dia akan menyerahkan sebuah benda sakti mandera guna pada Seri Paduka Ratu. Perlu Seri Paduka Ratu ketahui, dari penjajagan saya gadis itu datang dari kawasan pantai selatan, Seri Paduka Ratu tersenyum. Bawa gadis itu kehadapan kunyikuncup jingga segera bangkit berdiri, membungkuk kelalu sekali berkelebat sosoknya lenyap dari ruangan tak selang. Berapa lama si nenek telah melesat keluar dari dalam laut utara dan renuncul di Teluk Pelosari. Saat itu tepat tengah hari, Seng Surya bersinar terik membuat peri jangat walau angin laut bertiup cukup kencang. Di depan sederetan pohon kelapa, lima orang lelaki yang disebut abdekawal mengelilingi seorang gadis cantik berpakaian hijau muda. Melihat kedatangan nyikuncup jingga, lima pengawal segera membungkuk kenern beri jalan. Seri Paduka Ratu telah mengizinkan gadis ini datang menghadap. Kalian boleh pergi, lima abdekawal tidak menunggu lebih lama segera melompat masuk ke dalam laut. Nyikuncup jingga memberi tanda agar si gadis mengikutinya. Kita akan masuk ke dalam laut, menerangkan nyikuncup jingga. Tapi nek, aku tidak punya kemampuan berenang apalagi menyelam, kata si gadis yang mengaku benarna nyewelas pikan. Si nenek tertawa. Bia ulurkan lengan kiri. Pegang tanganku. Setelah itu tak ada yang perlu kau khawatirkan nyewelas pikan pegang lengan kiri si nenek. Nyikuncup jingga usap tangan si gadis, mulus sekali, katanya sambil senyum-senyum. Lalu kap, kap. Dia mengecup tangan butih nyewelas pikan. Nek, nyewelas kegelian juga merasa heran. Si nenek sentakan lengan, tubuh melesat ke udara. Nyewelas pikan ikut melayang. Sesaat kemudian kedua orang itu lenyap masuk ke dalam laut utara nyewelas pikan melangkah menaiki tangga batu pualem berkilat mengikuti si nenek. Di mana-mana kelihatan banyak pengawal lelaki dan perempuan. Nek, apakah saat ini kia berada di dalam laut bertanya nyewelas pikan. Betul, mengapa tidak ada air laut? Mengapa kita tidak basah nyikuncup jingga tertawa? Sudah, jangan banyak bertanya. Kita akan segera masuk ke tempat Seri Paduka Ratu Penguasa Laut Utara. Jika kau sampai di hadapannya harap pergunakan peradatan. Cepat-cepat jatuhkan diri berlutut, sebut namamu dan ucapkan salam hormatmu. Apa kau mengerti? Saya mengerti, Nek, jawab si gadis berpakaian biru muda. Ada satu hal lagi yang kau mengerti ucapnya kuncup jingga. Hal apakah itu? Nek tanya nyewelas pikan. Jika semua urusanmu sudah selesai, sebelum kembali ke selatan kau harus menginap di tempat kediamanku barang beberapa malam untuk bersenang-senang. Nyewelas pikan tetap wajah ungu si Nenek. Dia hendak bertanya namun di telinganya mengiyang satu suara. Jawab saja ya. Nenek ini tua bangka aneh yang suka sesama jenis. Baik Nek, saya akan menginap di tempat kediamanmu, berkata nyewelas pikan. Si Nenek tampak gembira. Memasuki sebuah ruangan besar nyewelas pikan melihat seorang perempuan cantik duduk di atas kursi emas. Si Nenek memberi tanda. Begitu sampai di hadapan perempuan yang duduk di kursi, nyewelas pikan segera berlutut. Seri Paduka Ratu Penguasa Laut Utara, saya nyewelas pikan terima salam hormat saya. Saya datang dari jauh untuk mohon pertolongan Seri Paduka Ratu, perempuan cantik di atas kursi tatap sosok nyewelas pikan mulai dari ujung rambut sampai ke kaki lalu sunggingkan senyum. Nyewelas pikan, harap kau perlihatkan dulu sosok dirimu yang sebenarnya. Baru kita bicara gadis berpakaian biru muda bernama nyewelas pikan senunyikan rasa terkejutnya dengan tersenyum. Sementara nyewelas pikan jengga terkesiap mendengar ucapan Seri Paduka Ratu. Seri Paduka Ratu, harap maafkan kalau saya telah berbuat sesuatu yang kurang menyenangkan. Saya berlaku begitu untuk menjaga keselamatan, habis berucap nyewelas pikan goyangkan kepalanya dua kali ke kiri dua kali ke kanan. Des saat itu juga sosok nyewelas pikan yang tadinya berupa gadis cantik jelita berubah menjadi sosok seorang lelaki tinggi besar berpakaian bagus. Seri Paduka Ratu penguasa laut utara tertawa panjang. Manusia berpakaian mewah, bukankah kau patih kerajaan selatan bernama Wirabumi lelaki yang menjelma dari sosok gadis cantik membungkuk dalam-dalam? Terima kasih. Seri Paduka Ratu mengenal diri saya, ini satu peristiwa besar. Seorang patih kerajaan datang menemui diriku secara menyamar. Apa gerangan yang terjadi tapi tunggu. Aku nerasa ada satu makhluk dalam tubuhmu. Siapa dia maafkan saya Seri Paduka Ratu? Dibanding Seri Paduka Ratu saya bukan apa-apa, kata patih kerajaan merendah sambil setengah memuji setengah menjilat. Yang ada di dalam tubuh saya adalah guru saya, gurumu sepasang alis Matu Seri Paduka Ratu mencuat ke atas. Apa dia tidak bisa jalan sendiri hingga menumpang dalam tubuhmu guru terkena musibah akibat kalah berkelahi melawan seorang makhluk alam roh tadinya selama 120 hari dia tidak bisa memperlihatkan diri. Saat ini hanya tinggal 60 hari, omong kosong. Aku mau lihat siapa gurumu habis keluarkan ucapan Seri Paduka Ratu lambaikan tangan kanan. Selarik cahaya kuning menemui sekujur tubuh wira bumi. Des! Beraa'a satu sosok serba merah seorang nenek tinggi kurus tergeletak di lantai batu pualam. Pakaian selempang kain merah. Rambut merah riap-riapan. Muka keriput juga merah, begitu pula mata, alis, lidah dan gigi. Sosok ini berguling di hadapan Seri Paduka Ratu dia bangkit, berlutut lalu membungku. Seri Paduka Ratu penguasa laut utara. Saya renung ucap syukur dan terima kasih. Dengan kesaktianmu kau telah menolong diri saya hingga saat ini saya bisa menunjukkan wujud kembali. Makhluk muka merah, apakah kau punya nama Seng Ratu Menegur? Maafkan saya, sampai lupa memperkenalkan diri. Orang-orang memanggil saya Nyai Tumbal Jiwo, Nyai Tumbal Jiwo. Aku pernah mendengar namamu. Makhluk kalam roh yang punya berbagai limu kesaktian menakjubkan. Tinggal di satu goa di kawasan pantai selatan. Mampu mengambil benda mati yang ada di tempat jauh. Punya berbagai pukulan sakti yang sulit dicari banding. Bisa merubah diri menjadi seorang gadis cantik. Menakjubkan kalau hari ini kau datang ke tempatku. Nyai Tumbal Jiwo, katakan apa maksud kedatanganmu bersama muridmu Patih Kerajaan Wirabumi, Seri Paduka Ratu, izinkan saya memberi keterangan. Lalu Nyai Tumbal Jiwo menuturkan riwayat ilmu kesaktian yang dituntut Wirabumi. Namun ada yang masih jadikan jalan yaitu sesuai dengan ketentuan Wirabumi harus membunuh bayi yang dilahirkan di Retno Manteli karena dia telah menyalahi pantangan dalam menuntut ilmu kesaktian tersebut. Lalu pertolongan macam apa yang akan kau minta dari ku lembalan apa yang akan kau berikan pada ku tanya Seri Paduka Ratu setelah Nyai Tumbal Jiwo menyelesaikan ceritanya. Kami ingin Seri Paduka Ratu membantu kami mengambil bayi itu kami sudah tahu di mana perkiraan bayi berada. Namun kami khawatir kalau hanya berbekal ilmu kepandayan kami yang dangkal kami belum tentu mampu mendapatkan bayi itu, itu urusan kecil. Aku ingin tahu imbalan apa yang akan kalian berikan padaku jika bayi berhasil kalian dapatkan. Aku melihat ada satu cahaya biru di dalam tubuhmu. Pertanda kau membawa satu benda sakti mandraguna, Nyai Tumbal Jiwo berdiri tangan kanan diusapkan tiga kali ke bagian tubuh yang terlihat ada cahaya biru. Setelah mengusap tahu-tahu sebuah benda bulat lonjong sebentuk telur ayam memancarkan warna biru berada di atas telapak tangannya. Seri Paduka Ratu penguasa laut utara terkejut sampai-sampai bangkit dari duduknya di kursi emas. Batu mustika angin laut kencana biru ucap Seng Ratu dengan pandangan hampir tak percaya. Bagaimana batu sakti itu ada padamu Seri Paduka Ratu? Saya rasa Seri Paduka Ratu sudah tahu siapa pemilik batu mustika ini dan di mana disimpannya. Saya berhasil mengambilnya dari istana Nyai Roro Kidul walau untuk itu saya harus seneng ngorbankan diri. Habis berkata begitu Nyai Tumbal Jiwo singkapkan pakaian merahnya di bagian dada. Dua payudaranya tampak tinggal merupakan dua daging geruak yang nasih basah lembab dengan darah. Seri Paduka Ratu, batu mustika ini akan saya berikan padamu. Jika kau mau menolong kami mendapatkan bayi itu, Seri Paduka Ratu diam sejenak seperti mernung. Setelah itu baru keluarkan ucapan. Kalian tidak hanya memberikan batu mustika sakti itu padaku, tapi juga harus bersumpah bahwa kalian berdua akan menjadi pengabdi diriku. Permintaan Seri Paduka Ratu kami setujui, jawab Nyai Tumbal Jiwo. Lalu diikuti oleh wira bumi dia bersujud di hadapan kaki Seri Paduka Ratu. Nyai Tumbal Jiwo, katakan apa yang kau ketahui tentang keberadaan bayi itu. Apa bayi itu punya nama siapa nama bayi itu saya tidak tahu, Seri Paduka Ratu. Mengenai keberadaannya kami mendapat cerita bahwa si bayi berada di Pulau Andalas, di kawasan Danau Maninjau. Dipelihara oleh seorang dipanggil Datuk, Ratu Laut Utara berpaling pada Nyikuncup Jingga. Ambil dulang perak sejuta meter. Tuangkan air sejuta warna dan bawa ke sini, Nyikuncup Jingga segera berdiri, melangkah cepat memasuki sebuah lorong menuju satu ruangan rahasia. Tak lama kemudian dia muncul kembali bersama dua orang gadis yang memegang sebuah nampan bulat terbuat dari perak. Di dalam nampan terdapat cairan bening berwarna kebiruan. Nampan dibawa ke hadapan Seri Paduka Ratu. Setelah menatap air di dalam nampan beberapa lamanya, Seri Paduka Ratu kemudian sapukan tangan kanan di atas air. Asap biru mengepul. Begitu asap lenyap Seng Ratu nemperhatikan ke dalam nampan tanpa berkesip. Beberapa lama kemudian dia memberi isyarat pada dua gadis. Keduanya tinggalkan tempat itu dengan membawa dulang. Nyait tumbal jiwo. Patih wira bumi, kita menghadapi satu kekuatan besar. Aku melihat danau aku melihat seorang tua bermata biru, Aku melihat seekor harimau putih bermata hijau dan aku memang melihat seorang bayi berusia sekitar 15 bulan. Jika kau memang inginkan bayi itu, sebelum tengah hari besok kita akan mendapatkannya. Namun tingkat kegagalan cukup gawat. Si bayi memiliki perlindungan hebat. Jika gagal masih ada kesempatan. Kedua, ada petunjuk bahwa bayi itu akan dibawa ke tanah Jawa ini terserah apa kalian ingin melakukan sekarang atau menunggu sampai bayi berada di tanah Jawa Seri Paduka Ratu, kami dikejar waktu. Kalau boleh memohon kami ingin pekerjaan ini dilakukan sekarang juga katanya itu mbal jiwo. Seri Paduka Ratu anggukan kepala. Lalu berpaiing pada Nyikun Cuk Jingga. Nyikun Cuk Jingga, katakan kebiasaan yang kita lakukan dalam membuat perjanjian tolong menolong, Nyikun Cuk Jingga membungkuk, lalu berdiri lurus-lurus menghadap ke arah Nyitumbal Jiwo dan Wirabumi. Sebagai jaminan bahwa kalian tidak berdusa dan tidak akan mi anggar janji, Atas nama Seri Paduka Ratu maka patih kerajaan selaku orang yang berkepentingan harus menyerahkan metu kirinya Nyitumbal Jiwo tersurut satu langkah patih Wirabumi melengak kaget dan pucat wajahnya. Seri Paduka Ratu, apakah ucapan Nyitumbal Jiwo dipotong oleh Seratu? Metiana diambil akan dikembalikan jika urusan sudah selesai dan kalian memenuhi janji yaitu menjadi pembantu-pembantuku dan menyerahkan batu mustika angin laut kencana biru. Jika kalian berkenan katakannya, kalau tidak silahkan meninggalkan istanaku tapi batu sakti itu tetap harus diserahkan padaku, Nyai, Wirabumi berucap, memandang padanya Nyitumbal Jiwo. Seolah minta pendapat, Seri Paduka Ratu, kerajaan bisa diganti dengan mataku. Seri Paduka Ratu tidak menjawab yang menyahut adalah Nyikunjuk Jingga. Apa yang sudah ditentukan Seri Paduka Ratu penguasa laut utara tidak bisa dirobah. Kalian cuma punya pilihan. Menerima atau pergi dan tinggalkan batu sakti. Bukankah batu itu bukan milik kalian? Kalian telah mencurinya dari istana Ratu Selatan. Lagi pula kau telah menerima kebajikan dari Seri Paduka Ratu. Kau bisa menunjukkan wujud kembali dan ticetak perlu menunggu 60 hari. Apa baas budemu pada Seri Paduka Ratu dan kerajaan laut utara? Tapi, Seri Paduka Ratu, Wirabumi tidak ianjutkan ucapannya karena saat itu dia mendengar suaranya Nyai, tumbal jiwo mengyang di telinganya. Wirabumi kita telah terjebak. Tidak mungkin bundur. Kita terpaksa menerima apa yang dikatakan orang. Kali ini kita dibikin celaka, nanti akan kita balas sambil sampaikan ucapan mengiyang Nyai, tumbal jiwo melirik ke arah Seri Paduka Ratu. Dia memperhatikan macu kelabuan itu cantik ini menatap tajam ke arahnya. Apakah dia tahu dan mendengar apa yang barusan aku ucapkan, pikir si nenek dan diam-diam merasa khawatir. Tapi, Seng Ratu tampak tenang-tenang saja. Wirabumi keluarkan keringat dingin. Terlebih ketika dia mendengar Nyai, tumbal jiwo berkata, Seri Paduka Ratu, kami menerima permintaanmu. Kau boleh mengambil macu kiri patih kerajaan, Seri Paduka Ratu berdiri dari duduknya, memberi isyarat pada Nyikun Cup Jingga. Nyikun Cup Jingga selanjutnya memberi tanda pada seorang gadis pengawal yang segera mendatangi sambil membawa sebuah seloki terbuat dari batu pualam licin berkilat yang di dalamnya telah ditaruh air berwarna kemarahan. Orang ini berdiri di sisi kiri patih Wirabumi, hanya terpisah sejarah satu langkah. Patih kerajaan, harap berdiri dengan tenang. Jangan bergerak, Ratu Penguasa Laut Utara berucap. Bersamaan dengan itu tangan kanannya disapukan ke depan. Tangan berubah panjang, lima jari mencuatkan kukurum cingbe gemerla putih. Sesaat kemudian, seret, keras bola metu kiri patih Wirabumi tercungkil keluar, masuk ke dalam seloki batu pualam yang dipegang gadis yang tegak di sampingnya. Tak ada darah menyembur tidak ada jeritan keluar dari mulut Wirabumi. Namun begitu metu kirinya tercungkil keluar dari rongganya patih kerajaan ini langsung ambruk, roboh ke lantai. Seorang gadis pengawal dengan cepat mengikatkan secari kain hitam tebal ke kepala Wirabumi, menutupi matanya yang bolong dan omanin jauh di pulau Andalas. Pagi itu walau Seng Surya belum keseluruhannya tersembul di ufuk timur namun udara tampak cerah. Amun bertabur indah di dadaunan laksana batu permata. Burung-burung berkicauan di ranting pepohonan. Angin sertiup semilir sejuk menyegarkan. Di satu tempat yang sunyi dan jarang didatangi orang di kawasan timur danau karena dihalangi tebing batu besar, licin dan curam, tersembunyi di balik kerapatan pohon kayu manis terdapat sebuah rumah panggung kayu yang atapnya berlapis ijuk berbentuk gonjong lima. Dari bagian depan rumah bisa terlihat danau manin jauh yang luas berair hijau kebiruan. Di sekeliling halaman rumah, terdapat delapan tiang bambu yang ujungnya disumpal dengan kain mengandung minyak. Sepintas bambu-bambu ini tarmpak seperti obor panjang padahal sebenarnya merupakan benda penangkal untuk melindungi rumah panggung dan penghuninya dari segala marah bahaya. Tiang-tiang bambu ini juga dipancang di tepi jalan setapak menuju panjuran tempat mandi di tepi danau manin jauh. Seorang perempuan berusia setengah abad yang biasa dipanggil dengan nama Mande Salha, Mande sama dengan ibu, tampak sedang menyapu bagian depan rumah panggung. Ketika dia mendengar suara tangisan bayi di ruang dalam, perempuan ini segera meletakkan sapu, setengah berlari masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian Mande Salha keluar sambil menggendong seorang bayi berusia satu setengah tahun. Bayi montok ini berambut hitam lebat, dikunci lurus di atas kepala. Pipi dan bibir tampak merah. Setengah merengek seng bayi mengusap-usap mata. Bayi ini bukan lain adalah kain permata, bayi nyireto mantil yang dulu diserahkan jaka tua pada datuk rawa basa luang ameh. Anak rancak anak Mande. Jangan menangis, kata Mande Salha sambil mengusap kepala si bayi lalu mencium pipinya kiri kanan berulang kali, rancak sama dengan cantik. Anak rancak kain permata, kalau mata hari alam muncul kita mandi di pancuran. Sudah itu Mande siapkan pisang manis untukmu. Kalau bayi duri ibu susumu datang kau boleh menyusu sepuas-puasmu. Sekarang mari kita main-main dulu di halaman. Jangan menangis ya. Anak manis tidak boleh menangis, alas sama dengan sudah, ketika mendukung kain permata menuruni tangga rumah kayu, seorang perempuan muda tampak berjalan ke arah rumah. Hei itu ibu susumu sudah datang. Ah, kau mau bermain atau mau menyusu dulu, perempuan muda di halaman lambaikan tangan. Kain permata yang ada dalam dukungan tertawa-tawa badannya digoyang-goyang minta diturunkan. Sampai di tanah Mande Salha turunkan kain permata. Dengan langkah tertatih-tatih anak itu berjalan ke arah bayi duri. Perempuan yang menjadi ibu susu. Ken permata sejak bayi ini cepat merangkul dan mendukungnya, Mande, malam tadi saya tidak bisa lalok. Selalu ingat pada bayi ini. Saya takut dia sakit. Makanya saya datang lebih pagi. Saya bersyukur anak ini tidak kurang suatu apa. Biar saya susukan dulu dia, lalok sama dengan tidur, baduri lalu menyingkapkan dada pakaian. Sementara menyusui bayi duri berkata lagi pada Mande Salha, saya mendengar kabar. Bulan di muka kain permata akan diantar datuk ke tanah Jawa. Diserahkan pada ibu kandungnya. Saya sedih sekali. Saya sudah menganggap bayi ini seperti anak sendiri, perlahan-lahan air macu mengucur membasai pipi bayi duri. Aku juga sudah mendengar kabar itu. Kita sama-sama menyayangi kain permata. Entah bagaimana rasanya kalau anak ini nanti tidak di sini lagi bersama kita, Mande Salha ikut sedih dan matanya berkaca-kaca. Mande, coba Mande bujuk datuk. Minta padanya agar tidak membawa kain permata ke Jawa. Kita akan memeliharanya baik-baik sampai dia besar, Mande pernah mendengar cerita datuk tentang bayi ini. Agaknya datuk sudah punya keputusan begitu. Atau mungkin ada semacam perjanjian yang harus dilaksanakan datuk, kalau begitu minta pada datuk agar salah satu dari kita atau kita berdua boleh ikut bersama kain permata ke Jawa, kalau ada kesempatan hal itu akan Mande sampaikan. Kata Mande Salha pula sambil mengusap kepala kain permata yang asik menyusu. Dari balik pohon-pohon kayu manis yang banyak tumbuh sekitar danau muncul seekor harimau putih besar bermata hijau. Binatang ini menggereng halus. Kain permata, lihat sahabat kita datuk rawabamato hijau pagi-pagi juga sudah datang. Tapi mengapa kilau hijau matanya agak redup Mandeliat? Mungkin datuk sedang sakit? Mengapa ada cahaya biru di dadanya? Hai, Bayi Duri, kiranya harimau sakti itu datang bersama suamimu Mangkuto Alam, Bayi Duri yang masih menyusui bayi kain permata berpaling. Dia melihat suaminya Mangkuto Alam jalan beriringan dengan harimau putih datuk rawabamato hijau. Bayi Duri, kekhawatiranmu jadi kekhawatiran Uda juga. Uda merasa belum lega kalau tidak melihat sendiri keadaan anak ini. Ah, syukur dia tampaknya sehat dan baik-baik saja, kata Mangkuto Alam suami Bayi Duri. Seorang lelaki bertubuh ramping berkumis kecil dan mengenakan kopiah hitam mengusap kepala kain permata. Mungkin karena sudah puas menyusup kain permata mengangkat kepalanya dan berpaling sambil tertawa-tawa pada Mangkuto Alam, Uda sama dengan kakak. Mari Uda dukung dia sebentar. Sudah itu Uda akan kembali ke ladang. Banyak pekerjaan yang belum selesai. Kulit kayu manis belum kering dijemur. Mudah-mudahan cuaca baik, hujan tidak turun hari ini, Bayi Duri menyerahkan bayi yang baru disusuinya pada Mangkuto Alam. Entah mengapa begitu berada dalam dukungan lelaki ini, bayi yang tadi masih tertawa-tawa tiba-tiba menjerit dan menangis keras. Hai ada apa anakku, jangan menangis, kata Mangkuto Alam sambil mengusap gunggung dan menggoyang-goyang tubuh kain permata. Si bayi bukannya diang malah semakin keras tangisnya. Serahkan pada Mande, biar Mande yang mendukung, kata Mande Salha pula. Tapi Mangkuto Alam tidak menyerahkan ken pemata pada pengasuhnya itu, malah dia membalikan tubuh dan melompat ke punggung harimau putih bermata hijau. Binatang ini menggereng keras lalu ada cahaya biru memancar dari tubuhnya. Saat itu juga harimau putih bersama Mangkuto Alam yang menggendong kain permata melesat ke udara laksana terbang, lenyap di balik kerapatan pekohonan kayu manis lalu dikejauhan terdengar suara benda berat dan besar masuk mencebur ke dalam danau meninjau. Mangkuto Salha dan Baiduri berteriak tiada henti. Keduanya berusaha mengejar ke danau. Namun harimau putih. Mangkuto Alam dan kain permata tidak kelihatan lagi. Di danau hanya tampak anak-anak yang bermain-main, dan beberapa biduk yang tengah melabuh ke daratan. Kedua perempuan itu tampak pucat, ketakutan setengah mati. Cilako, apa kata Datuk? Pasti kita berdua akan kena berang gadang ucap Mande Saleh, berang gadang sama dengan marah besar, Mande kita harus segera menemui Datuk. Kita harus memberitahu apa yang terjadi kata Baiduri. Tidak masuk di akal Mande suamimu dan Datuk Raubamato Hijau akan menculik melarikan bayi itu, kata Mande Salha pula dan perempuan usia setengah abad ini berjalan setengah berlari sambil menangis diikuti Baiduri. Aku juga tidak mengerti Mande. Suamiku bukan orang jahat. Harimau putih itu adalah peliharaan dan kepercayaan Datuk Raubasaluang Ameh, sahut Baiduri pula di dalam goa batu pualam tempat kediarnan Datuk Raubasaluang Ameh. Sehabis menceritakan apa yang terjadi Mande Salha dan Baiduri jatuhkan diri menangis menggerung-gerung di hadapan Datuk Raubasaluang, sambil meratap berulang kali meminta ampun. Si orang tua walau berusaha bersikap tenang namun hatinya sangat khawatir. Hentikan tangis kalian. Apa yang telah terjadi tidak perlu disesali. Turut cerita kalian ada keanehan. Karena Harimau putih Datuk Raubamato Hijau tidak pernah meninggalkan goa tempat kediamannya. Lalu menurut penglihatanku Mangkuto Alam saat ini tengah bekerja di ladangnya. Tentu saja Mande Salha dan Baiduri tercengang mendengar kata-kata Seng Datuk sesaat kemudian di mulut goa terdengar suara menggereng halus atap, dinding dan lantai goa bergetar. Dua perempuan berpaling dan melihat seekor Harimau besar bermata hijau merunduk menutupi mulut goa. Bagaimana mungkin tanda tanya ucap Mande Salha? Lalu dia ingat sesuatu. Datuk, Harimau putih yang membawa lari bayi itu, sepasang matanya memang betu warna hijau tapi Ambo ingat betul, metu hijaunya tidak berkilat bercahaya seperti metu Harimau ini. Lalu sewaktu menggereng tanah tidak bergetar, Ambo sama dengan saya, itu berarti binatang yang kau lihat sebenarnya adalah makhluk jejadian. Apalagi yang kau ingat Mande Salha tubuhnya. Ada cahaya kebiruan di salah satu bagian tubuhnya. Di dekat dada, jawab Mande Salha. Seng Datuk mengangguk. Makhluk Harimau jejadian itu menanam benda sakti di dalam tubuhnya, selesai berucap Datuk Rau Basaluang Aneh yang kononur merupakan makhluk setengah manusia setengah roh dan telah meninggal dunia seratus tahun silam ini. Jari-jari mencungkil batu dinding tiga kepingan batu sebesar ibu jari kini berada dalam genggaman tangannya. Jangankan dengan jari mempergunakan pahat sekalipun sulit bagi seseorang untuk mencungkil batu pualam dinding goa itu. Dapat dibayangkan kehebatan tenaga dalam Seng Datuk. Setelah tiga kepingan batu pualam ada dalam genggamannya Datuk Rau Basaluang Aneh berdiri. Dia mendungap ke atap goa sambil mulut merucap menyebut tiga nama. Datuk Rajonan Tonga di puncak Merapi. Datuk Gampo Langit di tanah Bangko. Datuk Awan Putih di gunung Sekicau. Aku Datuk Rau Basaluang Aneh butuh bantuanmu tutup seratus dua belas jalur langit, bumi dan air. Habis berkata begitu Datuk Rau Basaluang Aneh lemparkan tiga keping batu pualam ke atap goa. Berat. Des. Des. Des tiga batu melesat menembus atap goa, mencuat ke udara lepas dan berkiblat ketiga arah yang pertama menuju gunung Merapi di utara yang kedua ke arah tanah Bangko di Tenggara dan batu ketiga ke jurusan gunung Sekicau di selatan. Kalian berdua pulanglah. Panjatkan doa pada Yang Maha Kuasa agar bayi itu bisa kembali ke sini mandesalah dan bayi duri sambil terisak-isak bangkit berdiri dan cepat-cepat meninggalkan goa. Namun Seng Datuk dan Harimau Putih lebih dulu sampai di rumah panggung. Datuk Rau Bamato Hijau berdiri di halaman. Matanya yang tajam memperhatikan tiang-tiang bambu yang sengaja ditancap dan diisi dengan ilmu kesaktian untuk melindungi rumah dan penghuninya ternyata dia dapati semua tiang bambu itu telah dilumuritumbukan daun sirih bercampur garam. Sirih dan garam memu penangkal yang biasa dipakai orang sakti dari tanah Jawa, ucap Datuk Rau Basa Luang Ameh dengan suara perlahan. Kalau mandesalah mengatakan mendengar suara benda masuk ke dalam danau, berarti para penculik melarikan diri melalui jalur air. Berarti ada orang sakti penguasa air di tanah Jawa yang mereka andalkan. Hanya ada dua orang sakti di sana. Dua-duanya perempuan dua-duanya bergelar ratu, Seng Datuk usap janggut putihnya. Tidak mungkin Yairo Rokidul yang melakukan, Datuk Rau Basa Luang Ameh naik ke punggung Harimau Putih Datuk, kau tahu kemana kita harus pergi. Kita tunggu para penculik di tanah seberang sebelum mereka sempat mendarat. Aku akan mengirim isyarat pada pendekar 212 Wiro Sableng agar dia bisa membantu kita. Namun aku khawatir, apakah dia mampu menemui kita dalam waktu cepat harimau putih bermata hijau menggereng halus. Binatang sakti ini melesat ke udara. Hanya dalam bilangan kejapan mati sosoknya dan sosok Seng Datuk sudah tidak kelihatan tagi daratan terujung Pulau Jawa sebelah barat. Matahari pagi mulai terasa panas walau angin bertiup cukup kencang. Daun-daun pohon kelapa melambai-lambai mengeluarkan suara bergemerisik. Di kejauhan di tengah laut Pulau Krakatau mengepulkan asap tipis kelabu. Ombak besar tiada henti bergulung memecah di pasir pantai. Tiba-tiba dari dalam laut melesat keluar dua benda. Seekor binatang berbulu putih satunya lagi seorang lelaki berkopiah hitam menggendong bayi. Tubuh mereka kering semua, tidak basah oleh air laut. Sesaat kemudian di pasir pantai kelihatan seekor harimau putih melangkah ke arah deretan pohon kelapa. Di punggungnya duduk lelaki berkopiah hitam, mangkuto alam, menggendong seorang bayi yang terus-menerus menangis. Lelaki itu turun dari punggung harimau besar. Begitu menjejakan kaki di pasir rujuknya berubah menjadi sosok seorang lelaki tinggi besar berpakaian bagus, metu kiri dibalut dengan kain hitam. Lelaki ini bukan lain adalah patih kerajaan wirabumi. Di saat bersamaan harimau putih berubah pula menjadi sosok nenekmu kamerah yang sudah dapat diduga adalah Nyai Tumbal Jiwo adanya. Nyai Tumbal Jiwo memandang berkeliling. Nyai, kita berada di mana? Tanya wirabumi. Nyai Tumbal Jiwo sekali lagi memperhatikan keadaan sekelilingnya. Aneh, aku merasa aneh. Seharusnya kita berada di istana Ratu Utara, paling tidak di sekitar teluk losari tempat ini asing bagiku, sambil menggendong bayi wirabumi memperhatikan dada sang guru. Nyai, cahaya biru di dadamu saya lihat redup. Si nenek menunduk, perhatikan dadanya. Wajah merah keriput berubah. Ada orang melakukan penangkalan. Mungkin juga orang itu yang membuat kita terpesat ke sini, Nyai Rorokidul wirabumi bertanya. Mungkin, tapi mungkin juga datuk yang tinggal di danau itu, jawab si nenek. Kalau begitu bayi ini harus kita habisi sekarang juga kata wirabumi. Aku setuju. Cepat kau lakukan. Aku akan berjaga-jaga mengawasi perasaanku tidak enak sejak kita berada di pantai ini, wirabumi jambak rarnbut bayi hingga kain permata menjerit keras. Nyai, bagaimana aku melakukan? Kita tidak punya senjata tajam untuk menjaga leher bayi, patih kerajaan yang tegah hendak membunuh darah dagingnya itu sendiri demi ilmu dan jabatan mendadak kernerasa bingung. Kenapa kau jadi tolol? Kau bisa mencekik sampai hancur leher bayi itu. Atau kau pukulkan tubuhnya ke pohon kelapa. Di sebelah sana ada gundukan batu. Kau bisa menghantamkan kepalanya ke batu itu sampai remuk. Atau kau lempar saja ke dalam laut. Habis perkara. Cepat lakukan bayi dalam dukungan tiba-tiba menangis keras. Seolah tahu nasib apa yang nakal menirempa dirinya sebentar lagi. Aku memilih yang terakhir kata wira bumi lalu melangkah cepat ke tepi laut. Sekali tangan dan jari-jarinya yang menjambak rambut dilepas maka melesatlah sosok bayi tak berdosa. Keng permata ke tengah laut yang tengah dibuncah ombak besar. Hanya sesaat lagi tubuh bayi malang itu akan amblas masuk dalam gulungan ombak. Tiba-tiba laksana kilat menyambar dari arah selatan berkiblat. Tiga cahaya putih seperti malaikat yang turun ke bumi. Di atas permukaan laut kelihatan. Tiga kakek sama mengenakan pakaian jubah dan sorban putih. Serta sama memelihara janggut dan kumis putih. Wajah mereka licin, segar dan jernih pertanda hati dan jiwa yang bersih. Kakek di sebelah tengah cepat sambuti tubuh keng permata. Sementara dua kakek lainnya setelah yakin kalau si bayi berhasil diselamatkan. Segera melesat ke pantai dan berdiri di hadapan wira bumi dan nyait tumbal jiwa. Kakek ketiga yang mendukung bayi menyusul dan kemudian tegak di antara dua kakek. Tiga tua bangka berjubah dan bersorban putih. Kalian siapa bentak nyait tumbal jiwa. Mece merah mendulik, muka merah unjukkan kemarahan luar biasa. Tangan kanan bergetar pertanda dia berlaku waspada dan setiap saat siap melepas pukulan sakti. Orang tua yang di tengah. Serahkan bayi itu padaku ucap wira bumi dengan suara keras menghardik. Kakek yang berdiri di antara dua kakek lainnya kernyitkan kening. Tadi jelas-jelas kau melempar bayi ini ke tengah laut lengin membunuhnya. Sekarang mengapa diminta kembali harimau tidak pernah membunuh sesama kaumnya? Kakek di sebelah kanan keluarkan ucapan. Anak manusia tega-teganya membunuh seorang bayi tak berdosa, menyambung kakek di sebelah kiri. Lalu dari arah belakang terdengar suara menimpali. Memang keterlaluan. Melewati takaran dosa karena yang hendak dibunuh bukankah anakmu sendiri terdengar suara menggereng. Tanah pantai bergetar keras. Ombak bersibak. Di lain kejak muncul seekor harimau putih ditunggangi kakek gagah berselempang kain putih. Datuk Raubamato hijau dan Datuk Raubasaluang ameh. Tiga kakek yang datang lebih dulu segera memberi salam lalu membungku. Datuk Raubasaluang ameh membalas salam dan penghormatan. Datuk Rajonan Tonga. Datuk Gampo Langit dan Datuk Awan Putih, aku mengucapkan terima kasih, kalian datang tepat pada waktunya hingga bayi itu berhasil diselamatkan, saling hormat dan saling tolong adalah adat para pandeka di Tanah Minang, kata kakek bersorban putih yang menggendong bayi yaitu Datuk Rajonan Tonga, pandekah sama dengan pendekar, Datuk Raubasaluang arneh turun dari punggung harimau putih. Saat itu juga harimau putih menggereng keras, siap menerkam ke arah nyait tumbal jiwa dan wirabumi. Datuk Raubasaluang ameh cepat usap kuduk harimau sakti. Datuk biarkan aku bicara dulu dengan kedua orang ini, kami tidak akan mau bicara denganmu jawab nyait tumbal jiwa. Aku minta bayi itu. Lekas serahkan wirabumi melompat ke hadapan Datuk Rajonan Tonga, siap hendak merampas ken permata. Namun Datuk Raubamato hijau kibaskan ekornya. Des! Kibasan ekor menghantam kaki patih kerajaan hingga lelaki ini jatuh tersungkur. Masih untung kaki itu tidak patah. Tidak kesadar tengah berhadapan dengan empat orang tua dan seekor harimau sakti penuh hamarah wirabumi balikan tubuh lalu hantamkan tangan kanan melepas pukulan angin roh pengantar kematian ke arah harimau putih. Hawa panas menghampar di seantro tempat membuat ken permata terpekik dan buru-buru didekap oleh Datuk Rajonan Tonga. Des! Pukulan sakti yang dilepas wirabumi menghantam tubuh harimau putih dengan telat. Binatang ini menggereng keras, terpental dua langkah. Bulunya tampak mengepulkan asap. Sepasang mata memancarkan cahaya hijau menyala. Sekali lompat saja, belum sempat wirabumi berdiri, harimau putih ini sudah menerkam lehernya darah mengucur oleh tusukan tajam pat gigi besar. Patih kerajaan yang matuk kirinya dibalut kain hitam ini meraung setinggi langit. Tolong nyait tumbal jiwa langsung melompat sambil melepas tendangan kaki roh merobek langit. Namun dua datuk bersorban putih segera menghadang. Datuk awan putih tudingkan jari telunjuk tangan kanan ke bawah ke arah kaki si nenek. Saat itu Euga menyembur satu cahaya putih yang dengan kecepatan kilat berubah menjadi tali menggulung melibat kedua kaki. Nyait tumbal jiwa mulai dari pergelangan terus ke bawah. Selagi dia tidak mampu bergerak, dari samping kiri datuk gampo langit membuat gerakan kilat dan telunjuk jari tangan kirinya tahu-tahu sudah menempel di pelipis si nenek. Saat itu juga nyait tumbal jiwa merasakan sekujur tubuhnya mulai dari ubun-ubun sampai ke kepala laksana digarang bara menyala. Sadar dirinya tak bisa lolos maka nyait tumbal jiwa keluarkan salah satu ilmu andalan yaitu dibalik asap roh mencari pahala. Mulut keriputnya menyembur. Asap hitam pekat menebar menutup pemandangan dan memerihkan mata. Biasanya semburan ini akan diikuti dengan tendangan atau pukulan mematikan. Namun saat itu nyait tumbal jiwa memilih lebih baik kabur selamatkan diri. Karena sekujur badan dalam keadaan terikat maka dia pergunakan kera kabur dengan melompat-lompat. Nenek ini memang hebat. Sekali melompat dia mampu melesat tiga tombak. Namun pada lompatan kedua gerakannya tertahan. Satu benda keras menekan perutnya. Ketika diperhatikan ternyata benda itu adalah ujung seruling emas. Di hadapannya berdiri Datuk Rao Basaluang Ameh sambil sunggingkan senyum tengkuk si nenek jadi dingin. Jika kau dan muridmu bertobat kalian berdua akan aku bebaskan. Tapi jika keras kepala apalagi etap punya niat hendak membunuh bayi maka kalian berkehendak mati saat ini juga aku bertobat teriak wira bumi ketakutan setengah mati. Karena saat itu masih dicengkeram gigi-gigi Datuk Rao Bamato Hijau. Ampuni selembar nyawaku. Kau dengar ucapan lelaki itu, kata Datuk Rao Basaluang Ameh sambil memutar sedikit suling emasnya hingga nyait tumbal jiwa merasa perutnya seperti terbongkar dan menjerit kesakitan. Aku, aku juga bertobat, ucap si nenek. Datuk Rao Basaluang Ameh berpaling pada Datuk Awan Putih. Datuk, tolong ambil benda bercahaya biru yang ada dalam tubuh nenek ini, jangan kelewatan. Itu tidak termasuk dalam perjanjian teriak nyait tumbal jiwa marah begitu mendengar ucapan seng Datuk. Kau mencuri benda sakti di dalam tubuhmu dari seorang sahabatku di tanah Jawa, kalau kau mengambilnya berarti kau juga jadi pencuri, teriak wira bumi. Aku akan mengembalikan pada pemiliknya, jawab Datuk Rao Basaluang Ameh. Sekarang kalian berdua dengar baik-baik. Kalau di kemudian hari kalian masih muncul dan tetap ingin melakukan niat jahat terhadap bayi ini, aku tidak akan berbelas kasihan lagi, Datuk Rao Basaluang Ameh memberi tanda pada Datuk Awan Putih. Orang tua ini dengan cepat sapukan telapak tangan kanannya satu jengkal di atas dada rata si nenek. Lima jari di kepal. Ketika tangan ditarik ke belakang dengan gerakan membetot, nyait tumbal jiwa menjerit dan hampir terjengkal. Datuk Awan Putih buka kepalan. Di atas telapak tangannya kini ada sebuah benda lonjong seperti telur ayam memancarkan cahaya biru. Datuk Rao Basaluang Ameh memberi tanda pada hari mau putih sakti. Binatang ini lepaskan gigitan di leher wira bumi. Lalu seng Datuk sapukan seruling emasnya. Des. Des tubuh wira bumi dan si nenek terpental terguling-gulih di tanah sampai belasan tombak. Begitu bangun, dengan cepat keduanya melarikan diri ke arah timur. Di satu tempat wira bumi tidak tahan untuk keluarkan ucapan. Nyai. Saya akan celaka seumur hidup. Batu mustika yang harus kita serahkan pada Ratu Laut Utara sekarang sudah diambil Datuk Keparat itu. Metus sayap tidak akan kembali. Saya akan buta sebelah sampai mati. Ratu Keparat itu. Dia menipu kita. Dia sama sekali tidak memberi pertolongan kecuali ilmu merubah diri yang tidak ada apa-apanya wira bumi, tidak perlu bersedih. Keselamatan nyawa kita lebih penting dari batu mustika itu. Selain itu kita masih punya kesempatan untuk menghabisi bayi itu. Bukankah Ratu Laut Utara memberi tahu bahwa bayi itu akan dibawa ke tanah Jawa ini? Kita tinggal mencari tahu di mana dan kapan waktunya. Aku punya dugaan kejadiannya tidak akan lama tagi, wira bumi tidak perdulikan ucapan sang guru. Dia tetap menengumpat, tapi matu kiri saya ini Nyai. Saya mana bisa hidup? Saya mana bisa hidup seperti ini? Patih kerajaan bermata buta sebelah walau matamu buta dua-dua aku tetap suka padamu. Mari kita mencari tempat untuk bermesraan, Nyai, dalam keadaan seperti ini sebaiknya lain kali saja hal itu kita lakukan. Jika kau tidak mau melayaniku, berarti hubungan kita cukup sampai di sini. Tunggu Nyai jangan pergi. Saya akan memenuhi permintaanmu kata wira bumi pula. Si nenek tertawa gembira lalu menarik lengan wira bumi membawanya kebalik semak melukar. Kau tahu, darah yang membasai pakaian dan tubuhmu membuat aku benar-benar terangsang. Akanku hirup darah yang ada di lehermu tak selang berapa lama setelah wira bumi dan Nyai tumbal jiwa menggulingkan diri kebalik semak melukar, dua orang berkelebat cepat ke arah barat. Namun salah seorang dari mereka tiba-tiba menarik lengan kawannya seraya berbisik. Ada pemandangan asyik, yang bicara adalah seorang nenek berambut kebuah berjubah kuning. Telinga dihias anting terbuat dari tulang manusia. Si nenek bukan lain adalah kembaran tiga yang sepuh kembar tilu. Nek, matamu jetelatan saja. Apa maksudmu? Apalah yang kau lihat pemuda gondrong yang pendekar 212 wira sableng adanya bertanya. SSTT jangan bicara kelewat keras nanti mereka tahu. Ayo, membungkuk, ikuti aku, wira ikuti si nenek mengendap-endap kebalik sederetan pohon kelapa. Jongkok, lihat ke arah semak melukar sana bisik kembaran ketiga yang sepuh kembar tilu yang sebelumnya dikisahkan pernah menjadi dewi pemikat. Baca serial wira sableng mulai dari petaka patung kamasutra sampai nyawa titipan, wira jongkok memperhatikan ke arah semak belukari yang ditunjuk si nenek. Matanya membesar. Kepala digaruk. Astaga! Itu patih kerajaan wira bumi dan nyait tumbal jiwo. Gila! Berbuat mesum di siang bolong di tempat terbuka begini. Kenapa matuk kirinya dibalut? Banyak darah di pakaiannya, ucap wira. Si nenek menimpali. Wah, tua bangka perempuan itu hebat sekali goyangannya. Hem, eh lihat. Si nenek membalik. Wujudnya berubah jadi gadis cantik. Wah, eh. Wah, gila. Goyang terus tanda seru. Hik, 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 nek, aku muak kita tinggalkan tempat ini. Kalau mereka ada di sini pasti telah terjadi sesuatu sebelumnya. Kita terlambat. Jangan-jangan mereka sudah membunuh bayi itu. Kita hajar saja mereka sekarang. Tanya si nenek kita harus mencari datuk rawa basa luang ameh lebih dulu. Aku yakin dia ada di sekitar sini. Atau begini saja. Kalau kau masih mau mengintip terus aku pergi saja, tunggu aku di sini. Awasi dua manusia bejat itu tidak. Aku ikut denganmu. Lama-lama melihat aku bisa jadi kepingin siapa lelaki yang mau jadi lawanku. Kau. Hik, hik, hik. Kembaran ketiga yang sepuh kembar celu tertawa cekikikan lalu buru-buru menarik tangan Wiro. Tak lama menyusuri pantai ke arah barat Woro dan si nenek berpapasan dengan datuk rawa basa luang ameh yang mendukung kain permata serta tiga datuk lainnya dan harimau putih datuk rawa bamatoh hijau. Wiro melepas nafas lega. Ternyata kain permata masih hidup. Pemuda ini buru-buru jatuhkan diri lalu bangkit menyalami dan renang cium tangan datuk rawa basa luang ameh dia mencium piti kain permata. Seng bayi langsung saja minta digendong oleh seng pendekar. Wiro juga menyalami tiga datuk yang ada di tempat itu lalu mengusap harimau putih. Datuk, saya mengalami kesulitan untuk bisa cepat datang ke tempat ini. Untung nenek ini mau menolong ternyata saya masih terlambat, datuk rawa basa luang ameh tersenyum. Tidak jadi apa. Semua sudah bisa dipangani. Patih kerajaan dan nenek jahat gurunya itu memang berhasil melarikan kain permata. Namun dengan pertolongan tiga datuk sahabatku ini, kain permata bisa kita dapatkan lagi. Aku akan segera membawanya kembali ke Danau Manijau, seng datuk berpaling pada kembaran ketiga yang sepuh kembar tilu. Anak muda, siapa nenek sakti sahabatmu ini mendengar orang bertanya perihal dirinya dengan sikap genit si nenek cepat-cepat maju dua langkah, membungkuk lalu berkata. Maafkan, aku sampai lupa peradatan tidak memperkenalkan diri. Aku nenek jelek dari alam roh. Kembaran ketiga yang sepuh kembar tilu. Terakhir sekali orang-orang memberiku nama Dewi Pemikat, si nenek tutup ucapannya dengan tertawa lebar lalu kedip-kedipkan mata pada seng datuk. Dia juga kedip-kedipkan mata pada tiga datuk lainnya. Wiro cepat-cepat menyikut rusuk si nenek. Aduh si nenek terpekik tapi kemudian kembali genit. Para sahabat orang gagah sekalian yang datang dari tanah seberang lezinkan aku memperlihatkan wujudku sebagai Dewi Pemikat. Kalau nanti kita bertemu lagi jangan bilang kalian tidak mengenali diriku, si nenek lalu putar tubuhnya. Saat itu juga sosoknya berubah menjadi seorang gadis tinggi semampai, berkulit putih berwajah cantik. Dibalut pakaian celana ringkas dan kebaya pendek kuning dengan potongan sangat rendah di bagian dada. Nek, jangan berlaku kurang ajar. Ayo cepat ubah wujudmu Hardik Wiro. Si gadis tertawa cekikikan. Putar tubuh satu kali hingga wujudnya kembali seperti semula yaitu seorang nenek berambut kelabu, bermata merah dan bemulut perut. Datuk Rao Basaluang Ameh dan tiga datuk lainnya senyum-senyum saja. Lalu dia berkata pada Seng Burib. Ilmu orang di tanah Jawa hebat-hebat. Aku dan tiga datuk benar-benar mengagumi, memuji datuk Rao Basaluang Ameh. Membuat si nenek tersenyum girang, lalu dia berpaling pada Wiro. Anak muda, ingat baik-baik satu bulan di muka aku akan membawa bayi dalam dukunganmu itu ke tanah Jawa. Kau harus bisa mendatangkan Mi Retno Mantili. Untuk sementara rencana pertemuan adalah di pantai selatan kawasan Parang Tritis. Di satu pulau kecil bernama Watu Gilang. Harinya malam satu suro, Wiro mengangguk berulang kali. Seng Datuk tatap wajah pendekar 212 sejurus lalu berkata, Aku melihat ada ganjalan dalam dirimu. Apakah kau tahu di mana ibu bayi ini berada? Apakah selama ini kau tidak mendampinginya seperti pintaku dulu Datuk? Maafkan saya. Saat ini saya memang tidak tahu di mana Mi Retno Mantili berada. Dia pergi begitu saja sewaktu saya melarangnya membunuh patih kerajaan yang adanya suaminya sendiri, kalau begitu cari perempuan itu sampai dapat. Dia sudah harus bersamamu sebelum meralam satu suro. Baik Datuk, akan saya ingat hal itu baik-baik Datuk, kata pendekar 212 sambil melirik pada benda lonjong biru yang ada di tangan Datuk Awan Putih. Kalau begitu sudah saatnya kami semua meninggalkan tempat ini, Wiro buru-buru menyalami Seng Datuk dan tiga Datuk Iainya. Setelah mencium kain permata bayi ini diserahkan pada Datuk. Wiro juga memeluk Harimau Putih. Atas permintaan Datuk Rao Basaluang Ameh, Datuk Awan Putih menyerahkan batu mustika angin laut kencana biru pada pendekar 212 dengan pesan agar nanti diserahkan pada pemiliknya yaitu Nyairo Rokidul. Setelah semua orang dari Pulau Andalas meninggalkan pantai, sambil menimang-nimang batu mustika angin laut kencana biru, berkata pada kerembaran ketiga yang sepuh kembar tilu. Nek, kau saja yang memegang batu mustika ini, Wiro serahkan batu mustika angin laut kencana biru pada si nenek yang segera disimpan di balik dada pakaian, Nek, kebetulan kita memegang batu saki ini. Bagaimana kalau kita pergunakan kesempatan untuk menemui Kiai Gede Tapapamungkas bukankah saat bulan Purnama muncul akan datang desok malam aku ikut saja terserah kemana kau mau pergi. Tapi kau berulang kali menyatakan kekhawatiranmu pergi menemui Kiai itu. Kau mengatakan bahwa Kiai akan membicarakan soal perjodohanmu dengan dan tuduhmu. Padahal kau bilang belum mau kawin. Aku yakin itu dalihmu saja. Sebenarnya kau ini mau kawin sama siapa kau cemburu, Nek, tanya Wiro. Apa? Aku cemburu? Hik, hik, hik. Aku tahu diri, aku jadi bingung. Nek, Wiro garuk-garuk kepala. Sudah, daripada bingung ayo kita intip lagi pekerjaan dua orang mesum itu, kata si Nenek sambil menarik tangan pendekar 212 Wiro Sableng dan tertawa cekikikan malam satu suro, malam perayaan pergantian tahun, jatuh tepat pada malam Jumat Kliwon. Kawasan pantai Parang Kusumo yang terletak di sisi barat pantai Parang Tritis dipenuhi jumalan manusia. Semakin malam semakin banyak orang yang datang walau hujan rintik-kerintik sempat turun. Sayup-sayup di kejauhan, di atas sebuah panggung tinggi serombongan pemain gamelan memberikan hiburan. Para pedagang bertebaran di mana-mana menggelar dagangan paling banyak tukang kembang dan penjual kemenyan. Di tepi pantai puluhan perahu menunggu penumpang yang ingin mengarungi Laut Kidul atau menyeberang ke sebuah pulau yang tidak berapa jauh letaknya dari pantai Parang Tritis dan Parang Kusumo. Di atas pulau ini tampak dua buah bukit karang tinggi menjulang yang oleh penduduk setempat disebut sebagai Watu Gilang. Baik di pantai maupun di pulau tarmpak banyak sekali umbul-umbul dan bendera besar kecil aneka warna. Ketika malam tiba, ratusan obor dinyalakan sampai ke tengah laut hingga keadaan terang benderang tidak beda seperti sore hari. Orang banyak yang datang ada yang berziarah ke makam seorang syekh namun biasanya paling banyak berperaur menuju pulau dan naik ke atas Watu Gilang. Hanya saja saat itu ombak di tengah laut sabung menyabung besar sekali sementara angin bertiup kencang mengeluarkan suara menguing panjang. Karenanya tidak ada orang yang berperaur ke tengah taut atau menyeberang menuju pulau. Selagi orang banyak mengharap malam itu cuaca segera pulih dan laut menjadi tenang tiba-tiba dari arah pulau melesat seorang berpakaian hitam. Kelihatannya dia seperti meluncur di atas permukaan laut, naik turun dipermainkan gelombang, meliuk-liuk di antara bambu obor yang diapungkan di permukaan laut. Sebenarnya salah satu kaki orang ini menjajak di atas sepotong papan kecil. Orang ramai di sepanjang pantai bersorak riuh menyaksikan pemandangan ini. Bahkan ketika ada orang yang berteriak gustikan jeng ratunya Iroro Kidul berkenan datang semua orang tersentak hening, banyak yang langsung jatuhkan diri bersujud di pasir. Ketika orang yang berseluncur sampai di pantai, sebagian orang kembali bersorak dan bertepuk tangan. Namun semua sorak-sorai dan tepuk tangan ini serta mertasirna ketika mereka melihat siapa adanya si peluncur yang mendarat. Ternyata bukan gustikan jengnya Iroro Kidul tapi seorang nenek cebol bungkuk berpakaian hitam. Sambil melangkah sepasang matanya yang juling berputar liar. Hidung pesek yaris sama rata dengan dua pipi keriput. Rambut putih riap-riapan sampai kelutut. Setiap melangkah kepalanya tiada henti mengangguk-angguk. Nyiroro Manggut. Nenek cebol ini ternyata bukan lain adalah tangan kanan orang kepercayaannya Iroro Kidul, ratu penguasa Laut Selatan. Sejak naik ke darat sambil membawa papan seluncurnya Nyiroro Manggut melangkah lurus-lurus dan akhirnya berhenti di hadapan seorang nenek kebuah berjubah kuning yang berjualan kemenyen. Pandangan matanya menyala tak berkesip. Air mukanya seperti hendak melahap si nenek penjual kemenyen. Orang banyak mulai berkerubung. Nenek bungkuk, kau memandangku secara aneh. Apakah kau mau membeli kemenyen untuk ziarah? Aku juga menjual pendupaan dan arang menyala. Harga di sini lebih murah dari tempat lain tua bangka pencuri. Manis juga mulutmu hardik Nyiroro Manggut membuat nenek penjual kemenyen yang bukan lain adalah kembaran ketiga yang sepuh kembar tilu berjinkrak dan langsung berdiri. Sambil berkacak pinggang si nenek kembaran ketiga berkata, Mulutku memang manis. Dan kau boleh tanya pada semua orang di tempat ini. Jelek-jelek begini aku lebih bagus dari kau. Nenek jereng bongkok bau amis. Kalau kau tidak punya uang untuk membeli kemenyen menyingkir dari depan hadapanku. Kau merbuat siah daganganku saja orang semakin banyak mengeliling tempat itu. Ada yang berteriak, Sudah, cakar saja nek, orang banyak bersorak kriuh rendah. Dimaki jereng bongkok dan bau amis Nyiroro Manggut mendidih amarahnya telunjuk tangan kanan ditudingkan ke dada nenek di depannya hingga kembaran ketiga yang sepuh kembar tilu terjajar satu langkah. Hal ini membuat si nenek kaget. Heh, nenek jelek, kau ini siapa sebenarnya? Apa mau Nyiroro Manggut delikan mata, menatap tajam tak berkesip dengan matanya yang jereng. Tua bangka bermulut perut bapet. Dengar baik-baik kata-kataku karena aku tidak akan mengulang. Serahkan benda bercahaya biru yang ada di balik dada pakaianmu. Sekarang juga kembaran ketiga yang sepuh kembar tilu karuan saja menjadi kaget karena sampai saat itu dia memang masih menyimpan batu mustika angin laut kencana. Sebelumnya mereka memang datang bersama ke pantai parang tritis. Karena sesuai janji Datuk Rau Basaluang Ameh, bayi kain permata akan dibawa ke tempat itu di malam perayaan Sabtu Suro. Selain itu Wirroar mengatakan bahwa dia sudah menyerap kabar kalau Nyiratno Mantili dan Kemuning si Boneka Kayu juga akan datang ke tempat itu. Maklum kalau kejadian pertemuan ini akan banyak halangan bahkan bahaya maka untuk berjaga-jaga si nenek mengawasi keadaan dengan berpura-pura menyamar jadi pedagang kemenyen. Wirro sendiri memisahkan diri menyamar jadi awak perahu sewaan. Sekali-sekali dia meninggalkan perahu, berkeliling mencari apakah Nyiratno Mantili sudah ada di tempat perayaan itu. Kembaran ketiga yang sepuh kembar cilu berkata, Nenek Bongkok, kau juga dengar ucapanku. Jikakah seorang sahabat, jangan minta yang bukan-bukan. Benda yang ada di balik pakaian ku adalah titipan seseorang. Aku akan mempertahankan walau harus mampus sampai tujuh kali. Hik, hik. Tapi jikakah seorang musuh seorang begal perempuan mari kita bertarung sampai sama-sama tewas tua bangka Jahanam. Enak saja mulutmu menuduhku begal perempuan. Aku adalah Nyai Roro Manggut, mewakili junjungan ratu penguasa laut selatan. Batu mustika yang ada di balik pakaianmu adalah miliknya puah. Setahuku para pembantu ratu Nyai Roro Kidul cantik-cantik semua tidak ada yang jelek dan bau amis sepertimu. Enak saja mengaku aku Nyai Roro Manggut tak dapat lagi renahan kesabaran. Amarah meledak. Didahului jeritan lantang kakinya menendang. Meja tempat jualan kemenyan dan pendupaan mental hancur berantakan. Kembaran ketiga yang sepuh kembar cilu tidak tinggal diam. Sekali tangan kanannya bergerak brepet. Dada pakaian Nyai Roro Manggut robek dan tersingkap lebar. Semua orang yang ada di tempat itu dan semuanya termasuk si nenek yang jadi lawan melengak kaget. Hah nenek kembaran ketiga melengak sambil delikan mat melihat ada seperti milik perawan saja. Orang banyak berdecak dan memandang tidak berkedip. Sebaliknya tanpa merapikan dulu pakaiannya Nyai Roro Manggut langsung menghantam dengan pukulan cahaya surya menembus gelomban. Selarik sinar putih kekuningan menyambar. Nenek kembaran ketiga tidak tinggal diam. Dia menangkis dengan jurus roh putih menarik gendwa. Dua tangannya bergerak seperti orang menarik gendwa. Lalu satu kiblaran cahaya merah menggebubu ke depan. Dua nenek sama-sama terpekek karena menyadari diri masing-masing akan sama-sama terluka. Di saat yang menegangkan itu tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat disertai hembusan angin sedasyat topan prahara. Belaar cahaya pukulan sakit dua nenek mencelat ke atas. Keduanya tegak tergontai-gontai saling pandang dengan nuka pucat. Saat itu ada seseorang menepuk bahu keduanya disertai suara berkata. Kalian berada di pihak yang sama. Lekas pergi ke Watu Gilang. Datuk sudah datang, dua nenek tersentak kaget dan sama berpaling. Wiro seru nenek kejadian kembaran ketiga. Pendekar 212 teriak nyai roro manggut. Lalu dia bertanya, ada apa di Watu Gilang nanti aku ceritakan kata nenek kembaran ketiga. Ayo ikut aku nenek kembaran ketiga lalu pegang lengan nyai roro manggut. Disaksikan ratusan pasang metu yang tidak bisa percaya akan apa yang mereka lihat. Dua nenek itu melesat ke udara lalu melayang ke arah pulau di mana terletak dua batu karang raksasa. Orang banyak benar-benar dibuat geger. Setelah dua nenek pergi orang banyak mengerubungi Wiro. Tapi pendekar ini cepat menghindar. Dia berlari ke arah pantai sebelah timut di mana dilihatnya serombongan anak muda tengah mempermainkan seorang perempuan cantik bertubuh kecil yang bukan lain adalah Nyiretno Mantili. Kalau mula-mula hanya menganggu dengan ucapan kini para pemuda itu mulai berani merabah-rabah tubuh Nyiretno dan menarik-narik boneka kayu dari bedongan sambil secara kurang ajar mengelus dada Nyiretno. Begitu sampai di hadapan para pemuda, tangan dan kaki pendekar 212 bekerja bakbuk-bakbuk. Lima orang pemuda nakal terkapar di tanah. Dua pingsan dengan kepala benjut tiga meliuk-liuk sambil pegang hidung dan bibir yang pecah berdarah. Kemuning. Bapakmu datang teriak Nyiretno Mantili. Nyiretno aku benar-benar bersyukur kau mau datang. Tadinya aku khawatir, Wiro memeluk perempuan itu erat-erat lalu berbisik. Akut aku jalan-jalan. Aku akan membawamu ke pulau di tengah laut sana, tapi ombak begitu besar. Kernuning bisa muam dan muntah-muntah, Wiro tertawa. Kemuning anak hebat. Karena ibunya seorang bernama Nyiretno Mantili, dan bapaknya bernama Wiro Sableng sambung Nyiretno Mantili. Lya, iya, Wiro ranggut-manggut. Menggaru kepala lalu menarik Nyiretno Mantili masuk ke dalam sebuah perau di tanah datar antara dua bukit karang yang menjulang tinggi, diterangi selusin obor datuk rawa basa luang ameh tegak kereng gendong keing permata yang tertidur lelap. Angin laut membuat janggut seng datuk yang putih panjang melambai-lambai. Di samping kiri tegak aharimau putih bermata hijau diapit kembaran ketiga yang sepuh kembar cilu dan Nyiretno Mantili. Sunyi, keadaan begini tenang. Kesunyian dan ketenangan yang menimbulkan rasa tidak enak, ucap nenek jejadian kembaran ketiga dalam hati. Dia memandang ke arah datuk rawa basa luang ameh lalu memperhatikan harimau putih di sampingnya. Dua datuk ini tampak tenang-tenang saja. Apakah patih kerajaan dan bergundal gendaknya bernama Nyai Tumbal Jiwal tidak mengetahui peristiwa ini? Aku tidak yakin. Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Si nenek lalu mendekati Nyai Roro Manggut. Keduanya kini tampak sangat bersahabat. Nenek kembar jejadian telah menyerahkan batu mustika angin laut kencana biru pada Nyai Roro Manggut. Nyai, kau merasakan sesuatu tanda tanya belum sempat Nyai Roro Manggut menjawab. Tiba-tiba Wiro dan Nyiretno Mantili sudah kelihatan di ujung pendataran. Nyiretno, anakmu kain permata sudah ada di sini. Lihat bayi yang didukung kakek berpakaian putih itu. Anakmu cantik dan sehat, Wiro berucap sambil memegang lengan dan perhatikan wajah Nyiretno. Tadinya dia mengira perempuan ini seperti yang sudah-sudah akan mengeluarkan suara keras. Itu bukan bayiku, itu bukan anakku. Aku tidak pernah punya anak bernama Ken Permata. Anakku kemuning, tapi saat itu Nyiretno Mantili diam saja malah tampak tersenyum lalu keluarkan ucapan, kalau bayi itu anakku berarti dia juga anakmu. Karena bukankah kau bapaknya Wiro menggaru kepala. Dua kali dah menyebut kata bapak yang sudah-sudah Nyiretno selalu mengatakan aku ini ayah kemuning bukan bapak. Sejak tadi aku perhatikan dia tidak menunjukkan sikap tidak waras. Lalu waktu digenggu lima pemuda dia tidak marah apalagi menghajar mereka padahal dia sanggup melakukan. Perubahan apa yang terjadi dengan diri Nyiretno Wiro membatin. Lalu dia bertanya, Nyiretno, kau gembira bertemu dengan Ken Permata hatiku sama gembiranya dengan hatimu. Bukankah begitu Wiro cuma mengangguk-angguk? Sampai di hadapan Datuk Rau Basaluang Ameh pendekar 212 Wiro Sableng membungkuk hormat lalu menyalami mencium tangan. Nyiretno Mantili melakukan hal yang sama. Jadi inilah ibu muda yang bernama Nyiretno Mantili, berkata Seng Datuk. Satu setengah tahun lebih aku bersama Ken Permata. Aku merasa bayi ini sebagai cucuku sendiri. Sekarang saatnya aku menyerahkan Ken Permata kepadamu ibu kandungnya. Aku merasa sedih berpisah dengan anak ini. Jaga dan rawat dia baik-baik, sepasang matu Datuk Rau Basaluang Ameh tampak berkaca-kaca. Datuk Rau Bamato Hijau sehari mau sakti keluarkan suara menggereng halus. Datuk, saya mengucapkan terima kasih. Semua budi Datuk tidak dapat saya balas. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas, Nyiretno lalu mendukung bayi yang masih tidur yang diserahkan Datuk Rau Basaluang Ameh padanya. Wiro memperhatikan. Hatinya kembali bicara. Aneh, ada keandahan pada diri Nyiretno. Masakan tidak ada rasa haru dan air matu saat-saat dia mendapatkan bayinya kembali tidak ada sikap yang menunjukkan dia tidak waras. Dia langsung menerima bayi itu adalah anaknya. Apakah dia bisa berubah begitu cepat? Kalau benar maka Tuhan memang benar-benar Maha Kuasa. Tapi, Wiro menggeruk kepala, menatap ke arah Datuk Rau Basaluang Ameh tapi Seng Datuk tidak memandang ke arahnya. Wiro kembali memperhatikan Nyiretno Mantili, caranya dia menggendong bayi itu. Bukan seperti seorang ibu yang kehilangan bayinya setian lama. Tidak satu kalipun ku lihat dia mencium bayi itu Nyiretno, kau ingin kita segera meninggalkan pulau ini Wiro bertanya. Ya sebaiknya kita pergi sekarang saja. Aku akan minta diri dulu pada Datuk. Selain itu ada satu hal yang ingin ku tanyakan, jawab Nyiretno Mantili. Datuk, saya dan Keim Permata, juga kemoning minta diri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, ya, pergilah. Apakah Wiro akan mengantarmu Nyiretno? Wiro akan mengantar saya, jawab Nyiretno. Tiba-tiba bayi yang sejak tadi tertidur lelap terbangun dan menangis. Ah, jangan-jangan dia haus. Biasanya bayi dari ibu susunya yang menyusuinya, kata Datuk Rau Basaluang Ameh pula. Nanti akan saya susui. Hanya saja saya khawatir apakah susu saya ada airnya, ucap Nyiretno Mantili. Lalu dia menyambung ucapannya, Datuk, sebelum pergi saya ada satu pertanyaan. Mengenai sebilah golok besar bersarung parak yang dulu pernah diserahkan pembantu saya bernama Jakatua. Apakah Datuk masih menyimpannya Nyiretno? Untung kau bertanya. Aku yang sudah tua ini mulai pikun rupanya, dari balik selempang pakaian putihnya Datuk Rau Basaluang Ameh keluarkan sebilah golok besar yang memang memiliki sarung berlapis perak. Wiro memperhatikan. Otaknya berpikir-pikir. Hatinya bertanya-tanya. Kepala digaruk berulang kali. Datuk, tunggu dulu sebelum golok besar berpindah ke tangan Nyiretno mantili murid sento gendeng melompat menyambar senjata itu. Maafkan saya Datuk, kata Wiro lalu dia berpaling menghadap pada Nyiretno. Nyiretno, bagaimana kau tahu soal golok besar ini? Tidak ada seorang pun yang bercerita padamu. Kalaupun kau tahu rasanya keadaan ingatanmu sudah tak mungkin kembali pada senjata ini, Wiro, jaka tua selagi masih hidup pernah menceritakan padaku tentang lenyapnya senjata ini dari dalam kamar suamiku, suamimu. Siapa suamimu Nyiretno? Tanya Wiro. Wiro, mengapa kau bertanya begitu? Hik, hik. Bukankah kau suamiku Nyiretno memutar tubuh? Bayi dalam dukungan kembali menangis. Nyiretno mantili tidak berusaha menepuk-nepuk atau membujuk. Perempuan itu mulai melangkah tidak acuh apakah Wiro akan menyertainya atau tidak. Namun Wiro tahu-tahu telah berdiri di depannya. Mece menatap tak berkesip, lalu mulut berucap yang membuat semua orang yang ada di tempat itu terkejut. Kau bukan Nyiretno mantili seret Wiro cabut golok dari dalam sarung. Nyiroro manggut dan kembaran ketiga yang sepuh kembar cilu terkesiap namun cepat bergerak ke kiri kanan Nyiretno mantili. Harimau putih bermata hijau menjaga di sebelah belakang sementara Datuk Rao Basaluang Ameh mendatangi dari depan. Wiro, apa-apaan ini? Kau suamiku kau bapak dari Ken Permata. Kau mau berbuat apa Wiro gelengkan kepala? Nyiretno mantili tidak pernah menyebut aku sebagai bapak tapi ayah. Katakan siapakah sebenarnya tiba-tiba dari arah laut berlari mendatangi seorang lelaki tua berpakaian basah kuyuk. Rambut dan janggut panjang putih dengan nafas megap-megap sambil menunjuk ke arah Nyiretno mantili orang ini berterlak di adia buka Nyiretno mantili. Dia, belum sempat dia selesaikan teriakan tiba-tiba selarik sinar merah menyambar. Orang tua berpakaian putih menjerit keras. Tubuh terpental tiga tombak, terbanting di tanah di salah satu kaki bukit karang. Sekujur tubuh mulai dari kepala sampai ke kaki hangus merah. Kini bukan saja Wiro tapi semua orang jadi curiga. Pendekar 212 mementak perempuan di depannya. Perlihatkan wujud aslimu. Kalau tidak kutabas batang leher Nuh Wiro melintangkan golok besar di udara. Golok telanjang di tangan seng pendekar berkilauan terkena kahaya belasan obor. Diancam Wiro seperti itu Nyiretno mantili malah tersenyum. Sepertinya otaknya yang tidak waras kembali kambuh tapi ternyata tidak. Wiro, apakah sudah gila hendak merem bunuh istri sendiri? Hendak membunuh ibu dari anakmu keing permatanya Retno. Serahkan bayi itu kembali padaku. Tiba-tiba Datuk Rao Basaluang Ameh berkata. Tangannya saat itu dia sudah memegang suling yang terbuat dari emas. Wiro, Datuk, semua yang ada di sini. Aku tidak mengerti, Retno berucap sambil memandang berkeliling. Tiba-tiba tangan kanan perempuan ini menyusup ke pinggang. Sesaat kemudian tangan itu telah memegang sebilah pisau besar berkilat dan langsung ditikamkan ke leher bayi yang mendadak menangis keras. Namun gerakan Nyiretno kalah cepat dengan ayunan tangan pendekar 212. Golok besar berkelebat. Nyiretno mantihi menjerit keras sebelum lehernya terbabat putus. Tapi yang mengherankan suara jeritnya bukan suara jeritan perempuan melainkan suara jeritan laki-laki. Darah menyembur. Nenek kembaran ketiga dengan gerakan cepat menyambar bayi dalam dukungan. Begitu bayi berada dalam gendongan si nenek tubuh tanpa kepala Nyiretno roboh ke tanah. Ketika golok berkelebat ke arah leher Nyiretno, dari atas bukit karang waktu gilang menyambar satu cahaya merah. Datuk Raul Basaluang Ameh cepat sapukan suling emasnya ke atas. Selarik sinar kuning berkiblat. Kahaya merah bertabur cerai berai mengeluarkan suara menggelegar dahsyat begitu kena dihantam sinar kuning suling emas. Terima kasih Datuk, Datuka telah menyelamatkan nyawa saya, ucap Uliro. Datuk Raul Basaluang Ameh sapukan suling emasnya di atas tubuh Nyiretno Mantili. Perlihatkan ujumu sebenarnya agar kau tidak sesat dalam perjalanan ke akhirat des. Satu letupan menggema. Wujud Nyiretno Mantili perlahan tahan berubah menjadi sosok seorang lelaki tinggi besar yang bukan lain adalah sosok wirabumi. Di kaki bukit karang kepala Nyiretno yang menggelinding dalam waktu hampir bersamaan berubah menjadi kepala wirabumi dengan metu kiri di balut kain hitam. Celaka. Aku membunuh patih kerajaan ucap Uliro, wajahnya sepucat mayat. Golok dan sarung dibuang ke tanah. Lalu kepala digaruk berulang kali. Kau tidak membunuh siapa-siapa Uliro. Kau hanya jadi penyebab kematian seorang manusia jahat. Semua telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, berkata Datuk Rao Basaluang Ameh. Lalu orang tua ini bertanya. Kau mengenali siapa orang tua yang tadi meneriaki Nyiretno Mantili palsu? Tanda tanya saya tidak dapat memastikan Datuk. Tapi ketika satu kali saya dalam keadaan setengah pingsan ditolong Ratu Duyung, saya mengenali suaranya. Mungkin dia adalah kuncin bernama Ki Balang Kerso. Bekas penjaga makam Nyai Tumbal Jiwo, Datuk Rao Basaluang Ameh kemudian melangkah mendekati Nenek Kembaran Ketiga dan mengambil kain permata dari dukungan si Nenek. Saat ini sudah ditakdirkan bayi ini ku bawa kembali ke Danau Maninjau. Wiro, tugasmu belum selesai. Kau harus mencari ibu bayi ini sampai dapat. Jika bertemu bawa dia ke tempat kediamanku di Danau Maninjau. Kau masih ingat ucapan terakhir kali kita bertemu Wiro gelengkan kepala. Saat itu kita bicara banyak saya tidak ingat. Ucapan Datuk yang mana? Ucapanku bahwa ibu anak ini telah jatuh cinta pada dirimu. Dan saat ini ku rasa dia sangat mencintaimu. Say, saya ingat Datuk, jawab Wiro yang mendadak jadi merasa tidak enak. Selesai berkata Seng Datuk naik ke punggung Datuk Rao Bamato Hijau. Sesaat kemudian orang-orang di pantai Parang Tritis dan Parang Kusumo gempar melihat satu benda putih melesat di langit malam yang mulai cerah karena hujan grimis telah berhenti. Di Pulau Watu Gilang Pendekar 212 Wiro Sableng masih termangu-mangu ketika di pelinganya tiba-tiba ada suara perempuan mengiang. Aku nyait tumbal jiwa. Kau telah membunuh kekasihku. Aku akan membalas dendam kematiannya kecuali jika kau mau menjadi pengganti, hah? Apa Wiro letakkan dua telapak tangan di atas daun pelinga lalu digoyang kuat-kuat? Wiro ada apa? Tanya nenek kembaran ketiga. Kau bicara sendirian mungkin dia tiba-tiba menjadi tidak aras karena diinggal mati ngeret no mantilih jejadian katanya. Roro Manggut pula lalu tertawa cekikikan. Nenek berdua, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini, kami tidak akan pergi bersamamu. Kami mau nerayakan malam satu suruh di pantai Parang Tritis, memangnya kenapa kalau kita pergi bertiga? Tanya Wiro. Dua nenek menjawab berbarangan, nanti ada yang marah. Kata datuk ngeret no mantilih sangat mencintaimu kalian cemburu dua nenek tertawa mengekeh. Keduanya saling berpegangan tangan lalu melesat ke udara. Hai tunggu teriak Wiro. Tapi dua nenek telah lenyap di udara malam. Tinggal sendirian Wiro lari ke tempat dia meninggalkan perahu di tepi pantai pulau. Ketika hendak mengambil kayu pendayung mendadak dia melihat seseorang perempuan muda cantik jelita, berpakaian sangat seronok hingga sebagian besar tubuhnya tersingkap berbaring menelentang di lantai perahu. Dua kaki sengaja dikembang dan diletakkan di atas sisi perahu. Kau siapa tanya Wiro? Si cantik yang ditanya tersenyum. Barisan giginya kelihatan rata dan putih nama kunyi wulas pikan. Mulai malam ini kau adalah kekasihku pengganti wira bumi yang telah kau bunuh. Si cantik dalam perahu tertawa cekikikan lalu sosoknya lenyap dari pemandangan. Nyi wulas pikan, ucap Wiro sambil menggaru kepala. Aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya tapi aku ingat. Wajah gadis tadi sama dengan wajah gadis yang ditiduri wira bumi dibalik semak tak melukar di pantai. Pasti dia jejadiannya itu mbal jiwa Wiro berbalik. Murid sento gendeng melengap kaget dan menyumpah panjang pendek karena begitu berbalik kakinya menendang sesuatu. Di tanah dilihatnya sosok wira bumi, tubuh dan kepala sudah tersambung kembali. Namun di lain kejap sosok itu kemudian lenyap dari pemandangan. Edan. Edan maki Wiro berulang kali. Hik, hik, tiba-tiba ada tawar nengi yang di pelinga Wiro. Ini aku lagi. Kekasihmu. Nyi wulas pikan. Setelah aku mengurus mayat tuwira bumi. Apakah malam ini kita bisa bersenang-senang sampai pagi hik? Hik Wiro menirukan tawar nengi yang gila. Edan makinya kemudian. Gila. Edan yang gila dan yang edan itulah yang paling enak. Kita akan sama-sama merasakan kelak. Kita berdua pasti cocok. Kalau kau sudah merasakan hem. Kau tak akan meninggalkan diriku seumur-umur. Dan aku akan setia selalu padamu. Hik, hik, hik setan perempuan. Mampuslah teriak Wiro lalu tidak kepalang tanggung dia lepaskan pukulan sinar matahari ke arah datangnya suara mengiang. Namun yang dihantam hanya udara malam kosong. Dua belas obor hancur berantakan. Keadaan di pulau menjadi agak gelap. Wiro usap kuduknya yang terasa dingin. Sialan. Sialan maki seng pendekar berulang kali. Tidak sial. Tidak sial. Kau beruntung mendapatkan diriku. Aku beruntung mendapatkan dirimu. Suara mengiang kembali terdengar di telinga Wiro. Jahanam. Setan keparat Wiro hantamkan kakinya ke tanah. Pasir pantai amblas membentuk lubang dalam dan besar. Saking kesal Wiro jatuhkan diri ke dalam lubang. Dia tetap tidak bergerak sewaktu ombak memecah di pasir dan air laut masuk ke dalam lubang. Tamat. Di mana beradanya Nyiretno mantil yang asli? Apakah sesuatu telah terjadi dengan dirinya? Apakah pendekar 212 Wiro Sableng mampu menghindar dari kejaran penuh nafsuni Ulas Pikan aliasnya Iktumbal Jiwol Kuti Serial berikutnya berjudul, Dengendam Memah Luka Alamroh.